Wiro Sableng 170, Kupuk Kupu Metu Dewa Wiro Sableng pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Kupuk Kupu Metu Dewa sama dengan sama dengan sama dengan Dengan sama dengan sama dengan, tuanku laras, dengarkan saya. Ada yang hendak saya katakan. Ada satu hal yang sangat saya takutkan, tuanku laras angkat kepalanya dari dada Chia Suyekim tapi dua tangan kini turun memegang paha si gadis. Putih mati dewa, kekasihku. Katakan, hal apa yang kau takutkan tuanku laras, ketahuilah, saya sudah tidak gadis lagi. Saya tidak perawan lagi, sepasang mati, tuanku laras memeliat. Bulu hitam putih yang menutupi wajah berdiri meranggas. Putih mati dewa, apa maksudmu? Bicara yang jelas, tuanku laras, ketika berada di goa kediaman Datuk Marajo Sati, Datuk itu telah merampas kehormatan saya. Dia meniduri saya sampai berulang kali, habis berkata begitu Chia Suyekim lalu menangis sesenggukan. Apa yang diucapkan si gadis seperti gelegar petir terdengarnya di telinga tuanku laras? Serep tiba-tiba tuanku laras cabut pedang al-kausar. 1. Bukit batu patah di gudam, ranah Minangkabau, malam bulan sabit hari ketiga. Kawasan yang selama ini diselimuti kesunyian dan dipalut kegelapan di malam hari, kini keadaannya sangat berbeda. 2 buah obor tiba-tiba melayang di udara. Entah siapa yang melemparkan. Hebatnya, 2 obor itu kemudian menukik ke tanah lalu klep, klep, menancap di halaman rumah gadang nan sambilan ruang yang merupakan bangunan bekas istana kerajaan Pagaruyung. Sebagian halaman luas di ujung rumah kini menjadi terang oleh cahaya api obor. Di antara 2 batang obor, di tanah terlihat 6 buah batu datar bulat menebar membentuk lingkaran cukup lebar. Sebelum kemunculan 2 buah obor dan 5 batu bulat datar secara aneh itu, di bukit batu patah telah berdatangan beberapa orang. Yang pertama Pakih Jauhari, Kekasih Dadih Putih Seruni yang telah menjadi istri Datuk Marajo Sati. Pemuda ini muncul setelah memaksakan janji agar Seng Kekasih datang menemuinya di istana bukit batu patah di mana kemudian mereka merencanakan akan melarikan diri menyeberang ke tanah Jawa. Meski saat ditemui Dadih Putih Seruni menolak permintaan Pakih Jauhari namun si pemuda tetap pergi ke bukit batu patah, seolah dia telah yakin Gadih Putih Seruni akan datang. Ketika sampai di bekas bangunan istana kerajaan Pagaruyung itu, Pakih Jauhari segera mencari mamaknya, jambek magang. Namun Seng Paman ditemui dalam keadaan meregang nyawa, luka parah bergelimang darah, tergeletak di dekat lumbung padi di halaman depan rumah gadang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir jambek magang masih sempat memberitahu bahwa orang yang membunuhnya bersenjata pedang, memiliki wajah tertutup bulu putih dan hitam. Tidak terduga di saat itu pula orang yang disebut memunculkan diri dan segera dikenali oleh Pakih Jauhari bukan lain adalah Tuan Kularas Mukobalang. Dalam marahnya si pemuda segera menyerang Tuan Kularas. Pakih Jauhari yang hanya memiliki ilmu silat kampung tentu saja dengan mudah dihajar oleh Tuan Kularas. Setelah mengebuk muka si pemuda hingga berkelukuran, Tuan Kularas mencekik lehernya, mengangkatnya ke udara seraya membentak menanyakan di mana satu peti batangan emas disembunyikan. Karena memang tidak tahu apa-apa tentang barang yang ditanyakan. Pakih Jauhari tidak bisa menjawab. Tuan Kularas membanting pemuda itu ke tanah lalu menghunus pedang sakti Al-Kausar. Dia mengancam kalau Pakih Jauhari tetap tidak mau memberitahu keberadaan barang yang ditanyakan maka dia akan dihabisi sebagaimana yang telah terjadi dengan pamannya. Sekejapan lagi pedang di tangan Tuan Kularas muka balang benar-benar akan menamatkan riwayat Pakih Jauhari tiba-tiba muncul Kibonang Talang Ijo bersama perwira muda Teng Sien dan pendeka bumi langit dari Sumani. Kibonang datang ke bekas bangunan istana kerajaan Pagaruyung di Bukit Batu Patah untuk menyelidiki keberadaan satu peti batangan emas yang memang pernah disembunyikannya di tempat itu bersama perwira muda Teng Sien. Emas di dalam peti itu direncanakan sebagai hadiah tambahan jika gadis Cina yang dicari berhasil ditemukan. Sebenarnya Teng Sien merasa lebih penting mencari dan mendapatkan Chia Suyai Kim, gadis Cina putri pangeran Tiongkok yang dijuluki Kupu-Kupu Giyok Ngarai Sianok itu terlebih dulu karena di dalam tubuhnya terdapat satu batu Giyok yang disebut Kupu-Kupu Metu Dewa dan merupakan salah satu pusaka utama kerajaan Tiongkok bagi syahnya kekuasaan raja yang bertahta. Namun Teng Sien terpaksa mengalah atas kemauan Kibonang karena sejak semula mulai dari jawat tokoh silat ini memang telah dipercayakannya sebagai pemimpin rombongan pengejar dan mencari Chia Suyai Kim. Kibonang dan Teng Sien tentu saja terkejut melihat Tuan Kularas Muko Balang berada di tempat itu. Apalagi mereka sempat mendengar Tuan Kularas membentak pakih jauh hari memaksa memberi tahu di mana disembunyikan satu peti batangan emas. Berarti rahasia keberadaan satu peti batangan emas itu telah bocor. Teng Sien yang sudah sejak lama curiga dan muat melihat Tuan Kularas segera hendak mencabut gelolok siap untuk menyerang manusia berbulu hitam putih ini. Tapi dicegah oleh Kibonang. Tokoh silat dari Tanah Jawa ini meminta Tuan Kularas melupakan dulu perihal emas satu peti agar jangan sampai terjadi sengketa di antara mereka. Hal ini dikarenakan, sewaktu menuju ke Bukit Batu Patah, di tengah perjalanan Kibonang dan kawan-kawan melihat sebuah kereta dikawal oleh belasan prajurit Istana Baso di Pagaruyung tengah bergerak cepat di kawasan itu mengarah ke Bukit Batu Patah. Ini menjadi satu pertanyaan. Kalau tidak ada satu perkara besar mana mungkin ada orang kerajaan datang ke tempat itu, malam hari pula. Dan orang di atas kereta, walau tidak jelas siapa adanya pastilah seorang tokoh penting. Mungkin pula pihak kerajaan sudah mengetahui keberadaan emas yang satu peti itu tanda seru. Dalam khawatirnya Teng Sien sempat berbisik pada Kibonang. Jahanam berhati culas itu datang sendiri. Di mana Cia Suyakin ditinggal disembunyikan? Kita harus cepat mencari tahu Tuan Kularas tidak peduli keterangan Kibonang. Orang bermuka belang putih hitam ini ingin menyelesaikan perkara malam itu juga yaitu dengan care kekerasan. Dia meminta Pandeka Bumi Langit segera bergabung namun Seng Pandeka menolak karena sebelumnya dia sudah tahu Tuan Kularas berniat licik dan keji terhadapnya. Bakasirial terdahulu bulan sabit di Bukit Patah, amarah Tuan Kularas Muka Balang bukan alang kepalang. Keparat. Busuh dalam selimut kau rupanya. Tamat riwayatmu malam ini juga teriak Tuan Kularas Muka Balang. Lalu segera menyerbu Pandeka Bumi Langit dengan pedang Al-Kausar. Teng Sien berusaha menolong dengan melemparkan golok besar ke arah Tuan Kularas. Namun dengan mempergunakan sarung pedang, golok ditangkis mental sementara pedang Al-Kausar terus membabat ke arah bahu Pandeka Bumi Langit. Teng Sien memaki panjang pendek selain marah dia juga sangat mengkhawatirkan diri Chia Suya Kim. Hanya sekejapan macam lagi senjata sakti itu akan membabat putus tangan kiri Pandeka Bumi Langit tiba-tiba satu gulungan kain putih panjang melesat di udara demikian rupa lalu membuntah membungkus pedang Al-Kausar. Walau pedang sakti itu kemudian masih sempat menghajar tangan Pandeka Bumi Langit namun akibat tertahan gulungan kain putih tangan itu hanya berderak patah, tidak jadi tertabas buntung. Belum habis kejut semua orang terutama sekali Tuan Kularas Muko Balang tentunya, dua orang berkelebat dari kegelapan dan berdiri di tempat itu. Keduanya adalah si Kamba Mancuang Tangan Manjulai, ditemani pemuda berpeci hitam, berambut panjang seperti padusi yang bukan lain pendekar 212 Wirosa Bleng. Nenek inilah tadi yang melemparkan kain putih panjang. Seperti diceritakan sebelumnya kain itu pernah dipergunakan untuk membungkus pedang Al-Kausar. Dengan ilmu kesaktiannya dan mengandalkan kain putih itu si nenek berhasil menjajagi pedang Al-Kausar yang berarti sekaligus menunjukkan di mana beradanya Tuan Kularas Muko Balang. Secara kebetulan hal terjadi di malam bulan sabit hari ketiga, padusi sama dengan perempuan. Amarah Tuan Kularas semakin menggelegak. Desar hitam di atas kepalanya bergerak naik oleh tekanan hawa panas yang memancar keluar dari datok setengah kepala. Dia membentak tokoh silat tua dari tanah Jawa di hadapannya. Ki Bonang. Tadi kau mengatakan ada rombongan orang-orang kerajaan menuju ke sini. Ternyata yang datang adalah Kapuyuak Muda dan Cigak Gaek ini, Kapuyuak, Kecoak, Cigak Gaek sama dengan monyet tua, meski tahu kalau yang disebut sebagai Kecoak dan monyet tua itu adalah diri mereka. Namun pendekar 212 Wiro Sableng dan si Kamba Mancuang tenang-tenang saja bahkan tampak cengar-cengir. Si nenek malah berbisik pada Wiro. Si Muko Balang itu sudah kita temukan. Tiga setan alas temannya juga ada di sini. Bagaimana kalau kita... Nek, jangan bertindak tergesa-gesa. Aku menduga sesuatu akan terjadi di bukit ini. Ah, kau ini selalu saja menghalangi. Bukan menghalangi, nek. Percaya padaku. Jawab Wiro sambil mengusap lalu memegang lengan si nenek. Hal ini sempat dilihat oleh Tuan Kularas. Manusia muka Belang ini langsung tertawa bergelak sambil menunjuk ke arah Wiro dan si Kamba Mancuang. Pantas, pantas. Sudah bergendak kalian berdua rupanya. Kalau mau berbuat mesum pergi ke Tanah Jawa sana. Jangan mengotori Tanah Minang ini si Kamba Mancuang hendak mendamprat marah. Namun mendadak di kejauhan terdengar deru suara detak roda kereta dan hentakan kaki-kaki kuda. Lalu ada suara orang berteriak menyahuti ucapan Tuan Kularas tadi. Si Amang bermuka Belang. Bersabarlah sedikit. Orang yang hendak diadili belum kelihatan di tempat ini. Perlu apa terburu-buru urusan kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Si Amang sama dengan monyet besar orang hutan, biasanya berbulu hitam polos, seruan itu disusul menggembor marah. Disebut Si Amang tentu saja Tuan Kularas jadi berkobar amarahnya. Rahang menggembu. Bulu yang menutupi muka berjinkrak kaku. Tangan kanan yang memegang pedang disentakan dua kali. Kain putih pembungkus senjata itu bergulung membuka, jatuh tercampak di tanah. Pedang sakti. Coba berikan sambutan selamat datang pada orang bermulut besar itu. Puan Kularas Muko Balang lemparkan pedang Alkasar ke udara. Senjata sakti itu berputar-putar mengeluarkan suara deru dasyat disertai kilauan cahaya lalu melesat ke arah datangnya suara orang yang tadi memaki dan saat itu masih keluarkan suara tertawa. Mendadak sontak suara tawa lenyap, terputus oleh seruan kaget dan suara seperti orang tercekik. Hanya beberapa saat kemudian, pedang Alkasar kelihatan kembali, melayang di udara menuju ke arah Tuan Kularas yang tegak berkacak pinggang. Namun keadaan pedang kini tidak panjang lurus melainkan bergelung membentuk lingkaran. Dan di tengah lingkaran mata pedang ada batang leher seorang kakek bersorban dan berjubah putih. Karena pedang Alkasar bergerak melayang di udara, orang tua ini mau tak mau berjingkat-jingkat setengah berlari mengikuti kemana gerakan pedang. Kalau dia tidak berbuat begitu maka dari tadi-tadi lehernya pasti sudah putus ditabas senjata sakti itu. Si orang tua pergunakan dua tangan untuk mencekal pedang. Namun walaupun dia bisa memegang senjata itu, dia tidak mampu membuka gelungannya, sementara kulit leher sebelah belakang telah mulai luka dan mengucurkan darah. Orang tua ini akhirnya jatuh tersungkur di hadapan Tuan Kularas Muko Balang. Sorban jatuh ke tanah, menggelinding di bawah rangkiang, lumbung padi, di halaman depan rumah gandang sambilan ruang. Melihat kehebatan senjata sakti milik Tuan Kularas itu semua orang yang ada di tempat tersebut jadi tercekak. Kigonang sampai melotot tak berkesip. Hati kecilnya membatin. Mungkin apa yang dikatakan Teng Sien benar. Manusia satu ini harus cepat-cepat disinkirkan. Senjatanya sangat sakti, sangat berbahaya. Dari tempatnya berdiri Wiro bertanya pada si Kambaman Cuang. Nek, kau tahu siapa orang tua berjubah putih itu? 2. Belum sempat si nenek menjawab, seperti yang dituturkan pada permulaan cerita tiba-tiba dua buah obor melayang di udara, menancap di halaman, tepat di anjungan rumah gadingan sambilan ruang. Begitu dua nyala api obor menerangi seantrol tempat, di tanah terlihat enam buah batu bulat datar, menebar membentuk lingkaran. Untuk seketika tuanku laras melirik pada dua obor dan enam batu. Lalu dengan cepat dia melangkah ke hadapan orang berjubah putih yang tersungkur di tanah. Tangan kanan dikembang. Telapak menghadap ke atas. Sambil tangan digerakkan mulut berucap. Naik, naik. Berdiri. Aku ingin melihat wajahmu lebih jelas. Pedang Alkasar bergerak naik ke atas. Orang tua jubah putih meringis kesakitan, terpaksa berdiri mengikuti gerakan pedang yang masih melingkar menggelung leharnya. Begitu orang tua ini berdiri lurus di hadapannya. Tuan Kularas menyeringai. Kepala digeleng-geleng mulut dipencong mengejek, lalu berucap dengan suara sengaja dikeraskan. Ak-ah-ah. Sutan Manjinjing Langit. Kau rupanya orang tua berjubah putih yang dipanggil Sutan Manjinjing Langit Megap-megap, pegang gelungan pedang di leher. Mulut terbuka tapi suara tidak keluar. Astaga. Tolongnya diriku ini. Tentu saja kau tidak bisa bicara Tuan Kularas rapatkan jari tengah dan ibu jari tangan kanannya lalu dijentikan hingga mengeluarkan suara klik. Luar biasa. Saat itu juga pedang yang melingkar di leher si orang tua pancarkan cahaya berpijar lalu gelungannya terbuka. Pedang melayang di udara, lalu masuk dengan sendirinya ke dalam sarung yang tergenggam di tangan kiri Tuan Kularas. Begitu lehernya lepas dari gelungan pedang si orang tua langsung berteriak. Manusia Jahanam. Kau salah seorang pembunuh adikku Sutan Pandu Kualam sambil berteriak orang tua itu menerjang. Tubuh merunduk, mulut menggeram seperti harimau bergumam. Bet. Bet tangan kiri menyambar ke dada, tangan kanan melesat ke bagian bawah perut. Inilah jurus serangan yang benar-benar mematikan bernama di atai hancur di bawah ramuak, di atas hancur di bawah remuk, seperti dituturkan dalam permulaan serial, kupu-kupu Giyo Ngarai Sianok. Ketika dikejar oleh Ki Bonang, Teng Sian, Tuan Kularas dan beberapa orang lainnya, Chia Suyai Kim dalam keadaan berbentuk kupu-kupu besar menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah kediaman Sutan Pandu Kualam di Bukit Malintang P. Sisa Barat Pulau Andalas. Walau orang tua itu berhasil menyelamatkan Seng Kupu-kupu namun dirinya sendiri tewas dibantai Ki Bonang dan anggota rombongannya. Dapatkan dirinya diserang secara tak terduga Tuan Kularas tersentak kaget. Kalau tidak cepat dia melompat mundur, salah satu serangan pasti akan menjebol jantung atau kemaluannya. Sutan Kalra. Seharusnya tadi sudah kutebas batang leharmu. Tapi masih belum terlambat koma Kalra sama dengan makian kotor, seret Tuan Kularas cabut pedang Al-Kausar. Namun baru setengah senjata itu keluar dari sarung tiba-tiba ada sesiurangin menyambar, membuat tangan si Muka Belang ini menjadi ngilu kesemutan hingga tidak mampu meneruskan mencabut pedang. Bersamaan dengan itu muncul sebuah kereta ditarik seekor kuda hitam, dikusiri seorang lelaki muda berdestar yang tegak berdiri gagah dan berpakaian hitam lalu berhenti di halaman kiri rumah gadangan sambilan ruang. Di kiri kanan bagian depan kereta terdapat bendera hijau dan merah, bergambar kaligafi tulisan Arab. 12 penunggang kuda berpakaian prajurit kerajaan pagar ruyung bertubuh rata-rata besar berotot, menebar mengelilingi kereta. Sambaran angin yang membuat gerakan tangan kanan Tuan Kularas tertahan tidak bisa meneruskan mencabut pedang datang dari arah kereta. Kurang ajar rutuk Tuan Kularas. Mece menatap geram berkilat ke arah kereta. Kusirnya kurasa tidak. Pasti pelakunya kakek Jehanam yang duduk di belakang kusir. Agaknya dia juga yang tadi melempar obor dan enam batu bulat tanpa memperhatikan lebih seksama siapa adanya kakek di atas kereta. Tuan Kularas kerahkan tenaga dalam penuh ke tangan kanan hingga sekujur lengan sampai ke ujung jari bergetar keras dan memancarkan cahaya ke labu. Tangan disentakan samlil mementak garang. Cahaya ke huahu menyambar ke arah kereta. Kibonang sebelumnya tidak menyangka kalau Tuan Kularas memiliki ilmu kesaktian tinggi. Selama ini dia hanya mengagumi kehebatan pedang Al-Kasar yang dimilikinya. Orang tua dari Jawa ini berbisik pada pandeka bumi langit yang berdiri di sebelah kirinya. Sahabat pandeka bumi langit, kau tak pernah memberitahu. Ternyata Tuan Kularas memiliki kesaktian tinggi, selama ini dia sengaja menyembunyikan ilmu kepandainya. Menurut saya selain pedang dan ilmu kesaktian, yang paling berbahaya dari orang ini adalah sifat sulasnya. Sejak saya mendengar ucapannya di Gowa di Bukit Siangok, cepat atau lambat satu ketika dia pasti akan menghabisi kita semua karena temahak ingin mendapatkan satu peti emas lalu ingin pula mendapatkan gadis Cina itu. Selesai bicara pandeka bumi langit meringis kesakitan memegangi tangan kirinya yang lemuk dihajar pedang Al-Kausar. Ki Bonang, aku ikut kau dan teman-teman cukup sampai di sini saja. Aku tidak mau mencari celaka lebih parah. Pandeka, jangan pergi. Kita harus menyelesaikan dulu urusan dengan Tuan Kularas. Aku butuh bantuanmu. Pandeka bumi langit gelengkan kepala. Dia memutar tubuh tetap hendak meninggalkan tempat itu. Teng Sien yang walau tidak mengerti apa yang dibicarakan namun melihat gelagat sudah tahu kalau pandeka bumi langit hendak pergi. Dia cepat berkata pada Ki Bonang agar menjaga. Tapi pandeka bumi langit tetap saja pergi malah mempercepat langkah. Teng Sien yang sejak lama sudah jengkel terhadap orang-orang yang dianggapnya tidak mau membantu, hanya ingin menyelakai hadiah emas tidak tunggu lebih lama dari balik pakaiannya segera mencabut sebilah pisau besar. Secepat kilat senjata ini dilemparkan ke arah pandeka bumi langit yang berjalan membelakangi. Pisau ini bernama naga kecil dari siantung, bukan senjata sembarangan. Kecepatannya melayang laksana kilat. Selain itu pada saat melayang di udara tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Menyaksikan kejadian ini pendekar 212 segera angkat tangan kanan untuk melepas pukulan kunyuk melempar buah yang bisa membuat mental pisau. Bagaimanapun dia tidak suka melihat orang diserang secara curang dari belakang. Namun justru saat itu di telinga kanannya mengiyang suara. Apa yang bukan menjadi urusanmu tidak perlu ikut campur. Apa yang sudah menjadi suratan jangan ditantang sial, siapa yang barusan mengiring ucapan padaku. Wiro menggerendeng dalam hati. Mete melirik ke arah orang tua di atas kereta. Ah, pasti dia akhirnya Wiro turunkan tangan kanannya. Dilain kejap terdengar pekek pandeka bumi langit dari sumanik. Karena tidak ada suara tidak merasa ada sambaran angin, pisau panjang yang dilempar perwira muda tengsin menancap telak dan dalam di punggung kirinya, menembus bagian bawah jantung. Tubuh tersungkur menelungkup di tanah. Orang menyangka dia sudah menemui ajal. Pandeka bumi langit kerahkan tenaga dalam dan seluruh kesaktiannya untuk bertahan hidup. Untuk beberapa saat tempat itu diselimuti kesunyian. Dalam keadaan seperti itu tengsin melompat ke arah sosok pandeka bumi langit yang disangkanya sudah mati. Dengan cepat dia menggeledah. Begitu menemukan tiga batang emas di balik pakaian orang tengsin cepat mengambil dan memasukkannya ke dalam sebuah rompi yang melintang di dadanya. Semua mata orang yang ada di tempat itu terbeliat. Bukan saja terkesiap menyaksikan apa yang terjadi dengan pandeka bumi langit, tapi juga sewaktu melihat tiga batang emas yang berkilauan terkena cahaya nyala api dua buah hobor. Yang tidak tahu ceritanya menduga-duga bagaimana pandeka bumi langit bisa memiliki tiga batang emas lalu mengapa enak saja orang Cina itu mengambilnya. Apakah ini satu perempasan tanda seru? Walau tidak tahu sebab-musabapnya, dua belas prajurit berkuda yang mengelilingi kereta bagaimanapun juga merasa tidak senang menyaksikan ada orang asing membunuh pandeka bumi langit. Untuk menghindarkan tuduhan yang bisa menimbulkan keributan kibonang cepat berseru. Tiga batangan emas adalah milik perwira Cina ini. Dia bukan mencuri bukan merampas. Tapi dia membunuh orang di negeri ini yang menyahuti adalah penghulusan kalau si kusir kereta. Orang tua, kau sendiri orang pendatang. Apa kepantinganmu di negeri kami? Suasana karuan saja menjadi agak panas dan tegang. Teng Sien berbisik pada kibonang agar segera saja meninggalkan tempat itu. Sementara itu di atas kereta, melihat datangnya cahaya kelabu menyerang, kusir kereta terpaksa putus ucapan kerasnya tadi. Dia berteriak marah lalu melesat ke atas, jungkir balik satu kali di udara. Begitu menjejakan dua kaki di tanah orang ini siap hendak menyerang Tuan Kularas. Tangan bergerak ke pinggang mencabut dua bilah badik. Senjata ini berlapis racun jahat yang bisa membunuh seekor kerbau besar hanya dalam beberapa kejapan mata, apalagi manusia. Dua belas para jurid yang mengelilingi kereta juga tidak tinggal diam. Mereka mengambil ancang-ancang. Enam bergerak melindungi kereta, enam lagi siap menyerang. Penghulusan kalu. Para para jurid pagar ruyung orang tua di atas kereta segera menegur kusir kereta yang rupanya bukan orang sembarangan. Sebutan penghulu menyatakan bahwa dia adalah seorang terkemuka atau pimpinan satu kelompok besar atau kaum yang disegani di tanah Minang. Kita diutus raja bukan untuk berbuat keonaran tapi mencari kebenaran. Jangan menyerang meskipun kemarahannya belum mengendur terhadap Tuan Kularas, namun mendengar ucapan si kokek di atas kereta, kusir yang bernama Sangkalo dengan patuh ikuti ucapan orang. Maka dia undur satu langkah sambil menyimpan dua bilah badik, diam tak bergerak, dua kaki dikembang, dua tangan disilang di atas dada pertanda setiap saat jika ada bahaya dia telah memiliki kuda-kuda bertahan sekaligus balas menyerang. Enam prajurit yang tadi siap menyerang kini mengambil sikap mengalah, tetap duduk di atas kuda masing-masing. Sementara itu orang tua yang duduk di atas kereta walau hanya sekejapan, terpaan cahaya kelabu serangan Tuan Kularas membuatnya terangguk-angguk seperti orang mengantuk. Mulut merangkum senyum, kepala ditundukkan ke arah cahaya ke huau yang datang menyambar. Padahal yang dihadapinya adalah serangan maut mematikan. Malah tiba-tiba orang tua ini buka mulutnya lebar-lebar. Lalu-lalu buut. Cahaya kelabu serangan Tuan Kularas lenyap masuk ke dalam mulut. Sepasang matisi orang tua tampak meremelek dalam longganya yang cekung. Mulut berkomat kamit, kepala ditengadah. Dari tenggorokan kemudian jelas sekali terdengar suara geluk-geluk-geluk. Sikapnya tidak beda seperti orang kehasan tengah meneguk lahap minuman sejuk lezat. 3. Selagi semua orang yang ada di tempat itu melengah kaget, mulut terngangam mata mendelik, si orang tua di atas kereta tertawa mengekeh. Pendekar 212 angkat kopiah hitamnya dan menggaruk kepala berulang kali. Mulut seringaikan senyum. Si Kamba Mancuhuang pegang lengan Wiro lalu berbisik. Kau tidak terkejut melihat kehebatan orang tua itu. Malah menggaruk kepala seperti orang belum mandi tujuh hari. Heh, aku rasa kau pasti kenal padanya. Katakan padaku, si nenek tidak sempat meneruskan ucapan karena orang tua di atas kereta tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar. Saat itu juga cahaya kebuah yang tadi seolah ditelannya kini melesat keluar, menyambar ke arah Tuan Kularas yang masih tertegun terkesiap melihat apa yang barusan dilakukan si kakek. Cahaya ganto bisu ditelan lalu disemburkan kembali Sabana Gilau. Sabana Gilau sama dengan benar-benar gila, Tuan Kularas mengeram dalam hati. Serangannya tadi bernama cahaya gentah bisu karena sewaktu menyambar sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikitpun dan ini sangat berbahaya bagi lawan yang berlaku lengah atau tidak sempat melihat datangnya serangan. Melihat ilmu kesaktiannya dibuat men dan kini malah dipakai orang untuk menyerang dirinya sendiri, kejut Tuan Kularas seperti melihat setan kepala tujuh. Sambil menyumpah dia cepat melompat mundur, sekaligus cabut pedang al-kausar. Pedang dibabatkan ke depan. Cahaya putih menebar di udara. Terang luar biasa. Beradunya cahaya kelabu dan sinar pedang mengeluarkan suara seolah dua senjata terbuat dari logam keras saling beradu di udara. Kalau orang tua di atas kereta unjukkan sikap tenang dan usap-usap janggut putihnya sebaliknya Tuan Kularas berseru tegang. Bentrokan dua cahaya menimbulkan angin deras membuat dua lututnya menjadi goyah dan tubuh terjajar ke belakang sampai dua langkah sementara dada mendenyut sakit. Kalau saja mukanya tidak terlindung bulu hitam putih, akan terlihat jelas betapa kulit wajah itu telah menjadi pucat pasi. Mau tak maunya li Tuan Kularas jadi menciut leleh. Jika diperturutkan amarahnya dia siap untuk menyerang kembali karena merasa masih memiliki beberapa ilmu simpanan. Tetapi manusia cerdik ini pandai membaca keadaan. Orang tua di atas kereta keluarkan suara tertawa pendek lalu melesat ke udara. Sesaat kemudian dia sudah menjejakan kaki di salah satu dari enam batu bulat datar yang bertebar di halaman membentuk lingkaran. Nyala dua api obor yang menerangi dirinya membuat Tuan Kularas dan semua orang yang ada di situ kini dapat melihat wajahnya lebih jelas dan mereka semua sama-sama merasa merinding. Ki Bonang dan Teng Sien sama sekali tidak mengenal siapa adanya orang ini. Begitu juga si Kambaman Cuang. Sutan menjinjing langit tegak tertegun-tegun, berusaha mengingat-ingat pendekar 212 Wiro Sableng sendiri memandang dengan mulut ternganga walau sejak tadi dia sudah bisa menduga siapa adanya orang tua itu. Ketika Wiro hendak mengeluarkan suara orang tua yang tegak di atas batu bulat datar kedipkan dua metu yang cekung lalu jari telunjuk tangan kiri dipalang di atas bibir. Memberi tanda agar murid sentuh gandeng tidak mengeluarkan suara, tidak membuka mulut. Melihat sikap Wiro serta apa yang barusan dilakukan orang di atas batu, si Kambaman Cung mengorek pinggang pendekar 212. Aku tak pelak lagi. Kau memang kenal kakek itu, dia kenal dirimu siapa dia sabar nek, tenang saja. Nanti juga ketahuan siapa dia. Atau heh, kau tertarik padanya tanda seru dijawab seperti itu si nenek unjukkan wajah cemberut lalu jubit pinggang seng pendekar hingga Wiro menggeliat antara kesakitan dan kegelian. Akan halnya Tuan Kularas, orang bermuka belang ini berusaha menduga-duga siapa adanya kakek yang tegak di atas batu bulat datar. Mengapa kakek ini tadi mengeditkan metu dan memalangkan jari tangan di atas bibir dan ditujukan ke arah pemuda berkopiah hitam dan berambut panjang itu? Apa hubungan antara keduanya? Tuan Kularas tidak mau memikir berlama-lama. Dia harus bertindak cepat. Sebaiknya aku tidak membuat urusan di tempat ini. Amas celaka itu bisa aku cari kemudian. Orang tua yang tidak aku kenal ini agaknya memiliki ilmu kesaktian tinggi. Mengapa aku tidak pernah melihat atau mendengar dirinya sebelumnya? Apakah dia orangnya reja di pagar ruyung Tuan Kularas? Bukan Tuan Kularas Muko Balang namanya kalau dia tidak berlaku jerdik dan licik. Untuk mengalihkan perhatian orang tiba-tiba dia berpaling pada Sultan Manjingjing Langit yang karena kemunculan kakek berkereta terpaksa menunda serangannya. Sultan Manjingjing Langit. Kalau kau ingin tahu siapa yang membunuh adikmu Sultan Pandu Kualam, orangnya adalah tua bangka berjubah hijau yang matu dan sebagian kepalanya diikat kain. Namanya Ki Bonang. Dia berasal dari Tanah Jawa. Datang ke sini bersama komplotannya memang sengaja hendak mengacau sambil berteriak Tuan Kularas menunjuk tepat-tepat ke arah Ki Bonang Talang Ijo. Lalu dia meneruskan teriakannya. Kalau kau tidak percaya lihat saja. Tasbih batu pualam hitam milik adikmu dikalung di lepam ya seperti yang kejadian sewaktu Ki Bonang dan kawan-kawan menyerbu ke tempat kediaman Sultan Pandu Kualam di Bukit Malintang. Sebelum pergi dia mengambil tasbih hitam milik korban yang tercampak di tanah, baka kupu-kupu Gio Ngarai Sianok titik. Tasbih itu kini memang dikalungkan di leher, menjulai di dada di atas jubah hijau. Mau tak mau semua kepala dipalingkan dan semua matu memandang tepat-tepat ke arah Ki Bonang Talang Ijo. Mereka memang melihat ada tasbih hitam melingkar di leher. Tuan Kularas dengan cerdiknya kemudian menambah ucapannya. Nenek berjubah putih si Kambaman Cuang, orang Cina berpakaian perang bernama Teng Sien, mereka berdua termasuk pandeka bumi langit yang sudah mati ikut terlibat membantai adikmu. Balaskan dendamu pada mereka semua. Baru nanti kita bicara lagi habis berteriak lantang begitu rupa Tuan Kularas memutar tubuh. Pedang Al-Kasar dicabut dan ditudingkan ke depan. Dengan kesaktiannya pedang ini bukan saja mampu mengangkat tubuh Tuan Kularas, namun juga membawanya melayang di udara hingga kejapan itu juga sosoknya tak kelihatan lagi, lenyap di telan kegelapan malam. 4. Ucapan Tuan Kularas membuat geger semua orang yang ada di situ. Dalam marah tetapi juga bingung sutan menjenjing langit menatap ke arah tiga orang yang ada di hadapannya. Apakah ucapan Tuan Kularas tadi bisa dipercaya yang berarti dia saat itu juga harus membuat perhitungan dengan Ki Bonang, Teng Sien dan si Kambaman Cuang? Atau gak akan mengejar Tuan Kularas terlebih dulu? Sementara itu Ki Bonang dan Teng Sien berunding saling berbisik. Mereka memutuskan untuk tidak akan melayani sutan menjenjing langit, apapun yang akan dilakukan kakak sutan pandu koalam itu. Mereka merasa lebih penting mengejar Tuan Kularas karena si Muka Belang ini pasti akan pergi ke tempat di mana dia meninggalkan dan menyembunyikan Chia Suya Kim alias Kupu Kupu Gio Ngarai Siano alias Kupu Kupu Metu Dewa. Soal lemas yang satu peti keduanya yakin tidak ada yang mengusik dan masih tetap berada di tempat yang mereka sembunyikan. Sebelum pergi Ki Bonang tanggalkan dari leher tasdih milik sutan pandu koalam lalu dilemparkan ke arah sutan menjenjing langit. Setelah Ki Bonang dan Teng Sien berkelebat ke arah lenyapnya Tuan Kularas, sutan menjenjing langit jadi tambah bingung. Dia menatap ke arah si Kamba Mancuang, satu-satunya orang yang masih tinggal dan terlibat dalam pembunuhan aditnya di Bukit Malintang. Melihat sikap dan kero menatap sutan menjenjing langit, Wiro cepat membuka mulut. Nenek sahabat saya ini mengaku salah dan bertobat atas apa yang telah dilakukannya. Dia juga telah menerima balasan setimpal yaitu kematian yang dialami saudara kembarnya si Kamba Pesek. Nenek itu mati dibunuh Ki Bonang dan kawan-kawannya. Saya sendiri yang menyaksikan. Harap persoalan antara sutan dan nenek ini dihabisi sampai di sini saja, Wiro berpaling pada si Kamba Mancuang. Nek, ambil kain putih bekas penggulung pedang itu. Kita harus cepat-cepat mengejar Ki Bonang. Dia tidak muncul dengan gadis Cina itu, pertanda si gadis disembunyikan di satu tempat kita bisa pergunakan kain putih panjang itu untuk memuntiknya, pendekar 212. Kau tetap di sini karena akan menjadi saksi. Nenek rambut putih bergigi perak kau juga jangan beranjak dari tempatmu. Kau juga akan ku jadikan saksi. Sutan menjenjing langit, kalau kau tidak akan membalaskan sakit hati dendam kesumat kematian adikmu terhadap nenek rambut putih bergigi perak itu, aku persilahkan cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kau tidak punya kepentingan di sini. Sutan menjenjing langit tertegun sejenak. Akhirnya dia memutar tubuh. Namun sebelum pergi dia bertanya. Orang gagah berjanggut putih, mohon kiranya diberitahu siapa Dusanak ini sebenarnya. Dusanak datang di antar dan dikawal orang-orang kerajaan. Tapi seingat saya, saya belum pernah melihat Dusanak di pagar ruyung. Dusanak sama dengan saudara, orang tua yang tegak di atas batu bulat datar tersenyum. Dia hanya mengusap-usap janggut putih panjangnya. Maklum orang tidak akan memberitahu siapa dirinya Sultan menjenjing langit segera saja tinggalkan tempat itu. Bagaimana dengan paki jauh hari, pemuda kekasih gadih putih seruni, orang yang pertama sekali datang ke bukit batu patah malam itu. Setelah selamat dari tebasan pedang Tuan Kularas dia terpaksa meninggalkan jenazah pamannya dengan cepat menyelingap ke kolong rumah gadang, bersembunyi di bagian yang gelap dan menyaksikan apa yang terjadi. Selain itu dia mengawartirkan gadih putih seruni yang sampai saat itu belum juga muncul. Yang tadi keluarkan ucapan dan meminta Sultan menjenjing langit meninggalkan tempat itu adalah orang tua yang tegak di atas batu bulat datar. Orang tua ini berambut putih panjang, berkumis dan berjanggut yang juga berwarna putih. Pakainya sehelai kain putih diselempang di sekujur tubuh mulai dari bahu sampai ke metu kaki. Yang membuat orang merasa angker setiap melihatnya adalah wajahnya yang hanya tinggal kulit pelapis tulang tidak beda seperti tengkorak. Sepasang matu besar tapi cekung menghidikan. Wiro dan si kamba mancu huang hanya bisa saling pandang. Tiba-tiba Seng Pendekar ingat. Astaga! Saat itu juga dengan cepat Wiro melangkah ke hadapan si orang tua, membungkuk dalam-dalam, mengambil tangan kanannya lalu mencium seraya berkata, Kek maafkan kalau sejak tadi saya tidak buru-buru menemui dan menyalamimu. Terima salam hormatku kek, Wiro lalu mencium tangan si orang tua sekali lagi, disaksikan si kamba mancuang dengan terheran-heran. Hem, si orang tua bergumam. Lalu menegur. Anak setan, sudah berapa lama kau berada di negeri ini? Cukup lama kek. Maaf kalau saya belum menyambangimu di Gunung Kerinci, apa urusan dan keperluanmu di Tanah Minang ini? Membuat keonaran? Mau membunuhi orang jahat senatnya saja seperti yang kau lakukan di Tanah Jawa tidak kek, Anung? Saya diminta seseorang datang ke sini. Si orang tua sudah bisa menduga orang yang dimaksudkan Wiro. Dia melirik pada si nenek. Sambil senyum-senyum berkata, Pemuda Gatal, kau sudah kehabisan anak gadis cantik di negeri ini hingga menjadikan nenek itu sebagai kekasihmu Wiro melengak. Tidak menyangka Sang Guru akan berkata begitu. Tua Bengka bermulut kotor. Enek saja kau bicara si kamba mancuang menyemprot marah. Orang tua berselempang kain putih malah tertawa sambil kedipkan matu cekungnya ke arah si nenek lalu diadekatkan mulutnya ke telinga Wiro dan bertanya berisik, Anak setan, sudah berapa kali kau mencium nenek itu? Ha, ha, ha tampang murid sento gendeng jadi bersembuh merah. Kopiah hitam diangkat, kepala digaruk. Si kakek tertawa geli. Ayo jawab. Mengaku saja, Wiro terpaksa menjawab polos. Baru dua kali kek. Tadi dia menanyakan dirimu. Saya kira dia suka padamu. Jika kau suka padanya akan saya beritahu sekarang juga, aku tidak akan memotongmu jawab si kakek sambil tertawa lebar. Kulihat giginya berlapis perat. Pasti enak waktu kau berciuman dengannya si kakek tertawa mengekeh. Wiro ikutan tertawa. Penghulu sangkalo dan dua belas prajurit. Begitu juga si kamba mancuang hanya terheran-heran melihat kelakuan kedua orang itu. Anak setan. Orang tua itu tadi memanggil Wiro dengan sebutan anak setan aneh. Siapa sebenarnya pemuda ini? Setan yang menyaru. Siapa pula kakek aneh bermuka tengkorak yang ilmu kesaktiannya sungguh luar biasa ini? Si kamba mancuang bertanya-tanya dalam hati. Si kakek yang datang berkereta dikusiri penghulu sangkalo dan dikawal dua belas prajurit kerajaan pagaruyung bukan lain adalah tua gila yang dalam rimba perselatan di Pulau Andalas dan Tanah Jawa juga dikenal dengan julukan pendekar gila patah hati atau iblis gila pencabut nyawa. Seperti yang diriwayatkan, Wiro pernah berguru pada tua gila yang bernama Asli Suka Tandika sedang di masa mudanya tua gila pernah menjalin tali kasih, bercinta dengan Sinto Weni alias Sinto Gendeng yang merupakan guru pendekar dua ratus dua belas yang pertama. Di masa tuanya, setelah peristiwa berdarah di gajah mungkur, tua gila mengasingkan diri di puncak gunung kerinci bersama sabayanan rancak yang kemudian dipersterikannya. Tua gila pegang bahu pendekar dua ratus dua belas lalu kembali berbisik. Jika aku masih muda atau saat ini aku berada di Tanah Jawa, mungkin kau tak perlu bertanya apakah aku suka atau tidak pada nenek bergigi parak itu. Pasti sudah aku sambar. Ha, ha, ha. Anak setan, apakah kau sudah tahu kalau perujudan nenek itu bukan bentuknya yang asli Wiro terkesiap mendengar pertanyaan sang guru? Rupanya walau sekali bertemu tua gila yang memiliki kesaktian begitu tinggi mengetahui keadaan diri si kambaman cuang. Saya tahu kek, tapi belum bisa jelas. Apakah kakek bisa? Aku tidak tahu mengapa kejadian dirinya sampai seperti itu. Tapi ada satu hal yang bisa aku kira-kira. Dengar baik-baik. Kalau perak yang melapisi giginya bisa ditanggalkan maka mungkin gak akan kembali ke wujud semula. Seorang gadis cantik luar biasa. Wleh, pokoknya putus semua gadis yang pernah kau pacari. Ha, ha, ha. Terima kasih kek. Sekarang saya kepingin tahu mengapa malam-malam begini kakek muncul di sini. Naik kereta, dikawal pula seperti seorang raja. Aku tidak akan menjawab. Kau lihat saja apa yang bakal terjadi sebentar lagi. Seperti kata kutadikau dan nenek bergigi parak itu akan jadi saksi. Sekarang menjauhlah dulu. Begitu Wiro melangkah mundur, si kambaman cuang cepat meremas dan menarik baju hitamnya. Aku tidak tahu siapa yang giloh. Kakek itu atau kau? Mengapa dia memanggilimu anak setan? Apa bapak ibumu memang setan atau bagaimana nek? Kakek itu memang orang gila namanya saja tua gila. Tapi dia adalah guruku nek. Si kambaman cuang terkejut dan tercengang. Matanya memandang bulat balik ke arah si kakek lalu kembali ke Wiro. Kau tidak bergurau Wiro menggeleng. Tua gila, aku rasa-rasa pernah mendengar nama itu. Aku masih belum mengerti. Katamu kau orang Jawa. Bagaimana mungkin punya seorang guru yang diam di Pulau Andalas ini panjang ceritanya nek? Kalau ada kesempatan akan aku ceritakan padamu. Si nenek belum puas. Eh, apa yang tadi kalian bicarakan bermisik-bisik malah tertawa-tawa seenaknya tanda seru. Guruku memang suka bergurau. Tadi dia hanya melucu saja nek, jawab Wiro. Kau pasti ngibul. Eh, betul seperti katamu. Ngibul kalau di tanah Jawa artinya bohong, dusta. Pinduto, pinduto sama dengan orang yang berbohong. Wiro tertawa lalu anggukan kepala. Di langit bulan sabit malam ketiga tampak jelas karena saat itu langit dalam keadaan bersih tidak berawan. Di kolong rumah gadang paki jauh hari semakin gelisah. Di atas batu bulat datar tua gila tegak sambil rangkapkan dua tangan di depan dada. Kepala ditengadahkan dan sedikit dimiringkan ke kiri seperti sikap orang tengah memasang telinga. Sesaat kemudian orang tua berkepandaian sangat tinggi ini lepaskan nafas lega. Dua orang yang ditunggu sudah datang. Ucap tua gila dalam hati saat itu juga di langit tampak dua orang berpakaian hitam menunggang dua harimau besar yang laksana terbang melesat di udara. Dua kali binatang sakti tunggangan itu mengaum keras hingga getaran udara terasa sampai di tanah. Ketika dua ekor harimau menukik dan melayang turun di halaman rumah gadang sambilan ruang, Wiro dan Sikamba Mancuang segera mengenali. Dua orang gagah berwibawa yang menunggangi harimau-harimau hitam belang kuning itu adalah Datuk Bandaro Putih, pimpinan Luhak 50 Kota dan Datuk Kuning Nansabatang, penguasa Luhak Agam. 5. Sebelum turun dari tunggangan masing-masing dua datuk tampak terpana karena tidak menyangka akan menemui dan berhadapan dengan kakek sakti dari Gunung Kerinci yang dikenal dengan nama Tua Gila. Seumur hidup dua datuk baru satu kali melihat orang tua itu yakni sekitar 5 tahun silam ketika ada pertemuan besar di pariangan antara para tokoh silat dan cerdik pandai di Pulau Andalas bagian tengah. Datuk Bandaro Putih dan Datuk Kuning Nansabatang memperhatikan penghulusan kalau, kereta serta 12 prajurit kerajaan yang saat itu sudah turun dari kuda masing-masing. Dua datuk turun dari atas punggung harimau dan langsung sama-sama menemui Tua Gila. Dua datuk membungkuk hormat seraya sama berucap, Inyek Sukatandika, salam hormat dari kami berdua untuk saudara tua yang datang dari jauh. Rupanya di tanah Minang Tua Gila yang bernama asli Sukatandika dipanggil orang dengan sebutan Inyek. Inyek artinya orang tua yang disegani dan dihormati bukan saja karena usia tapi juga karena ketinggian tingkat ilmu yang dimilikinya. Tua Gila membalas penghormatan dengan membungkuk pula, tersenyum sedikit tapi belum mengeluarkan suara. Inyek, kata Datuk Bandaro Putih yang bertubuh tinggi besar. Walau kumis tebal melintang namun air mukanya tampak jernih. Maafkan kalau kami berdua lancang bertanya. Apakah Inyek orang yang dipercayakan Seri Baginda Raja di Pagaruyung untuk menangani masalah besar yang tengah dihadapi kami para Datuk Luhak Nantigol seperti yang Datuk berdua lihat sendiri? Begitulah kepercayaan yang diberikan, begitu pula yang kejadian, jawab Tua Gila. Datuk berdua, aku senang Datuk berdua sudah datang. Makin cepat urusan ini diselesaikan makin baik. Kini kita tinggal menunggu kehadiran orang yang paling penting dalam urusan ini. Yaitu Datuk Marajo Sati. Tanda petik. Datuk Kuning Nansa Batang berpaling pada Wiro dan Sikambaman Cuang. Lalu bertanya, kehadiran kedua orang itu, apakah ada sangkut pautnya dengan perkara yang hendak Inyek tangani keduanya akan kita jadikan saksi? Mungkin masih ada tambahan saksi yang lain. Namun saat ini yang ada baru mereka berdua. Jawab Tua Gila pula. Mohon maaf Inyek. Kedua orang itu kami ketahui adalah orang-orang yang memperkeruh suasana nenek bernama Sikambaman Cuang terlibat dalam pembunuhan Sutan Pandu Kualam dan Datuk Panglimo Kayu dari Luhak Tanah Datar. Pemuda yang konon berasal dari Jawa itu kami curigai sebagai kaki tangan Datuk Marajo Sati. Selain itu dia juga membuat keonaran di beberapa tempat. Malah ada kabar bahwa dia membunuh salah seorang dari dua bersaudara dua hantu gunung sagoya itu Sikalam Langit. Yang bicara adalah Datuk Kuning Nansabatang. Tua Gila menatap ke arah pendekar 212 dan Sikambaman Cuang. Saat itu Wiro tengah memencongkan mulut mengejek Datuk Kuning Nansabatang. Sikambaman Cuang malah mencibir. Begitu ujar Tua Gila setelah mendengar ucapan Datuk Kuning Nansabatang. Jika nanti keduanya memang diketahui bersalah, mereka pasti tidak akan lolos dari hukum kerajaan, Sikambaman Cuang yang memang penasaran terhadap dua Datuk sejak peristiwa di sekitar bukit siangok tempoh hari menggerendeng. Manusia-manusia tidak tahu diuntung, kalau bukan kau yang menolong keduanya beberapa hari lalu, mereka berdua pasti sudah hancur luluh di telan tanah, dihisap ilmu tanah tabalah azab manimpo yang dikeluarkan Datuk Marajo Sati. Dua Datuk merasa tidak senang mendengar ucapan Tua Gila. Aneh, mengapa orang tua itu seperti membela pemuda berambut panjang dan si nenek bergigi perak. Datuk Bandaro Putih kemudian berkata, Inyek, menurut Inyek apakah Datuk Marajo Sati akan datang ke tempat ini? Bagaimana kalau dia tidak berani muncul? Berarti perkara tidak akan bisa diselesaikan. Tiba-tiba ada suara angin bersyur di susul seruan lantang. Aku Datuk Marajo Sati. Siapa bermulut besar mengatakan aku tidak berani datang satu sosok berjubah putih berkelebat. Di lain kejap di tempat itu telah berdiri Datuk Marajo Sati tanpa mengenakan sorban di sebelah atas kepala setengah botak, dikuduk rambut menjulai panjang sampai di belakang telinga wajah tampak garang walau tidak dapat menyembunyikan rasa keletihan. Seng Datuk berdiri langsung di atas salah satu batu bulat besar dan tepat di hadapan Tua Gila yang berarti membelakangi dua Datuk yang telah datang terlebih dulu. Agaknya Datuk Marajo Sati sengaja memilih batu tempat tegak yang membelakangi kedua orang itu sebagai pertanda rasa bencinya terhadap mereka. Tua Gila tersenyum, membungkuk sedikit lalu berucap, Terima kasih Datuk Marajo Sati telah datang. Memang tinggal Datuk seorang yang kami tunggu-tunggu. Kata Tua Gila pula. Di kolong gelap rumah gadang paki jauh hari merasakan dadanya sesat. Datuk Marajo muncul. Apa sebenarnya yang hendak terjadi di tempat ini? Bagaimana seruni? Kalau dia sampai muncul habisa celaka anak itu. Memikir sampai di situ dan merasa sangat khawatir paki jauh hari segera hendak melompat keluar dari tempat gelap, Menyeruak ke bagian belakang rumah gadang lalu dia akan berusaha menunggu kedatangan seruni di satu-satunya jalan yang menuju ke Bukit Batu Patah. Namun pemuda ini nyaris berteriak kaget ketika dia merasakan dua kakinya lemas tak bisa digerakkan apalagi dipakai melangkah. Perlahan-lahan tubuhnya jatuh terduduk di tanah. Celaka. Hantu apa yang masuk ke tubuhku hingga aku tak bisa menggerakkan kaki setelah menegur Datuk Marajo Sati, Tua Gila mempersilahkan dua Datuk berdiri di atas batu bulat bundar di kiri kanannya hingga mereka kini tegak berhadap-hadapan dengan Datuk Marajo Sati. Setelah itu Tua Gila juga meminta Wiro dan si Kamba Mancuang berdiri di atas batu, Satu di samping kanan satu lagi di sebelah kiri Datuk Marajo Sati. Datuk Marajo Sati delikan mata pada Wiro yang berdiri di samping kanannya. Pemuda Jahanam. Kau mencuri sorbanku. Kau kemanakan sorban itu sekarang? Kalau sampai tidak kau kembalikan aku pecahkan kepalamu tadinya Wiro tidak mau menjawab. Namun dimaki Jahanam murid sentuh gendeng membuka mulut juga. Sorban Datuk sudah dibenamkan ke dalam tanah oleh Tuan Kularas Muko Balang. Kalau Datuk mau mencarinya saya bisa menunjukkan tempatnya. Atau ada baiknya Datuk berurusan saja langsung dengan Tuan Kularas. Datuk Marajo Sati jadi beringas. Ketika dia hendak mendampurat kembali bahkan siap mengangkat tangan hendak mengebuk Wiro, Tua Gila segera menengahi. Harap semua yang hadir di sini mengerti. Pertemuan ini bukan untuk membicarakan soal sorban. Aku mohon masing-masing pihak bisa menahan diri. Setiap masalah hanya bisa diselesaikan kalau ditangani dengan hati jernih, kepala dingin, ucapan sejuk serta kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Di hadapan hukum semua orang sama, tidak ada bedanya satu sama lain. Datuk Marajo Sati ternyata masih menyimpan kekesalan karena sewaktu dia menemui Tua Gila di Puncak Gunung Kerinci tempoh hari dan pulangnya dia dikerjai oleh orang tua sakti itu hingga sulit kencing. Akibatnya dia terpaksa mencebur masuk ke dalam sungai dan air kencingnya auroran membasai jubah putihnya, baka kupu-kupu Giyok Ngarai Sianok, Inyek Suka Tandika. Saya pernah mengunjungi Inyek di Gunung Kerinci. Kalau saja Inyek mau mendengar semua penjelasan saya saat itu tentang pemuda berambut seperti perempuan ini, miscaya tidak akan terjadi semua perkara gila ini. Kesal mendengar ucapan orang, Wiro menjawab dengan suara mengejek. Datuk, yang tengah kita hadapi saat ini bukan perkara gila. Tapi orang-orang gila sahabatku, kau betul. Memang banyak orang gila tidak karuan di tempat ini. Hendak ditolong malah menggolong. Sudah itu menggonggong pula. Seperti ANJ, ANJ. Hik, hik, hik si Kamba Mancuang sambuti ucapan Wiro lalu tertawa cekikikan. Enam. Diam. Tua bangka tidak tahu diri. Perempuan setan bentak Datuk Marajo Sati yang tahu kalau dirinya diejek dipermainkan oleh Wiro dan si Kamba Mancuang. Tua gila batuk-batuk beberapa kali. Sudah saatnya kita memulai pembicaraan. Datuk Marajo Sati apakah Datuk sudah menerima dan membaca surat perintah Raja di Pagaruyung yang disampaikan Datuk Bandarok Putih dan Datuk Kuningan Sabatang sebagai jawaban Datuk Marajo Sati mengeruk saku kanan jubah putihnya. Ketika tangan itu ditarik, ikut keluar sepotong bambu yang sudah hangus serta bubuk hitam yang berasal dari hancuran hangus kain. Seperti diceritakan sebelumnya selesai membaca surat perintah Raja Pagaruyung yang ditulis di atas secari kain putih dan digelungkan pada sebatang bambu, Datuk Marajo Sati dengan ilmu kesaktiannya, dalam marahnya telah meremas surat perintah itu hingga terbakar dan berubah menjadi bambu hangus dan debu hitam. Dengan sikap sombong Datuk Marajo Sati berkata, Inyek, saya tidak tahu apakah ini surat perintah yang Inyek maksudkan dua Datuk di samping tua gila tampak kerutkan alis dan dalam hati merutuk sikap yang diperlihatkan Datuk Marajo Sati. Sebaliknya tua gila tampak tenang-tenang saja, malah mukanya yang angker menggidikan itu masih bisa tersenyum namun mulutnya berucap ketus. Tidak seharusnya kita menghina kerajaan. Tidak seharusnya kita mempermalukan Raja Negeri sendiri. Mudah-mudahan aku bisa melakukan sesuatu. Ketika Datuk Marajo Sati hendak menjatuhkan potongan bambu dan bubuk hangus ke tanah tua gila cepat maju mendekat. Selempang kain putih ditarik dan ditodongkan sambil berucap, Jangan dibuang. Mungkin aku masih bisa membacanya agar dapat kita simak bersama. Potongan bambu dan bubuk abu hangus yang ditampung di atas pakaian putihnya beberapa kail digoyang-goyangkan oleh tua gila seperti laiknya orang menampi beras. Tiba-tiba ada kepulan asap hitam. Ketika asap lenyap, di pakaian putih tua gila terlihat sederetan panjang tulisan. Datuk Marajo Sati memperhatikan, ternyata apa yang tertera di pakaian tua gila sama dengan yang tertulis dalam surat perintah Raja Pagaruyung yang pernah dibaca dan telah dimusnahkannya. Seharusnya ilmu kepandayan luar biasa dari tua gila membuat Datuk Marajo Sati tidak berlaku sombong lagi. Namun tidak demikian adanya. Jelas sekali. Jelas sekali apa yang tertulis di atas selempang kain putih pakaian ku ini. Aku yakin Datuk bertiga sudah membaca dan mengetahui isi surat perintah ini. Karenanya aku tidak perlu bacakan lagi. Tapi mungkin aku perlu menegaskan salah satu bagian. Lalu tua gila alias ingyek sukatan dika dengan suara keras membacakan salah satu bagian surat perintah itu. Titik. Kami memerintahkan agar Datuk Marajo Sati datang ke bekas istana lama kerajaan Pagaruyung di Bukit Batu Patah untuk memberi kesaksian pada utusan yang telah kami percaya. Tua gila angkat kepalanya sedikit lalu berkata. Agar jelas bagi semua pihak yang ada di tempat ini utusan yang dimaksud Seri Baginda Raja di Pagaruyung dalam surat perintah ini adalah diriku. Dan agar jelas bagi Datuk Marajo Sati, saat ini kedudukan Datuk adalah sebagai saksi yang ditanyakan. Bukan tertuduh, bukan pula persakitan. Setelah berkata tua gila goyang-goyangkan kembali pakaian selempang kain putihnya. Asap hitam sekali lagi tampak mengepul. Begitu asap sirna, tulisan di atas kain putih pun ikut lenyap. Potongan bambu hangus dan debu hitam jatuh ke tanah. Sekarang semua yang hadir, apakah pembicaraan bisa kita mulai tanya tua gila kemudian. Saya tidak suka hal ini kata Datuk Marajo Sati dengan suara keras meradang. Sikapnya masih saja sombong, membuat semua orang merasa jadi tidak senang dan sebal. Datuk Marajo, harap Datuk menjelaskan hal apa yang Datuk tidak suka. Menyahuti tua gila. Pertama, ingyek bukan orang yang berasal dari salah satu negari di tanah Minang ini. Bagaimana ingyek tahu persoalan yang akan dibicarakan apalagi mau menyelesaikan perkara. Kedua, ingyek bukan orang di sini, hak apa maka ingyek menangani perkara ini. Saya ingin ingyek menjawab pertanyaan saya. Jika jawaban ingyek tidak memuaskan, saya lebih baik angkat kaki dari sini. Kalau perlu biar urusan ini diselesaikan dengan darah dan nyawa. Tua gila angkuk-angkukan kepala. Darah mudah tertumpah, nyawa mudah melayang. Tapi selama masih ada jalan dan kera baik yang bisa ditempuh, apakah kita anak manusia yang sebenarnya lemah ini mau menunjukkan kekuatan dan kehebatan yang memalukan di hadapan Tuhan? Mau memakai kera-kera kekerasan ini ya? Dalam persoalan ini saya harap jangan membawa-bawa nama Tuhan. Allah benci pada mereka yang mempergunakan agama dan memakai namanya untuk memutar balik kenyataan untuk kepentingan sendiri karena mau menang sendiri. Sepasang macu besar cekung tua gila bergerak-gerak, menatap tak berkesip ke arah Datuk Marajo Sati yang barusan keluarkan ucapan, sementara mulut dipencong ke kiri. Datuk Marajo Sati, aku ingat pada ujar-ujar yang mengatakan bahwasannya lidah tidak bertulang ucapan Datuk sungguh benar sekali. Tapi siapa saja yang merasa dirinya orang Minangkabau tentu tidak lupa pada kata-kata indah. Bahwasannya di negeri ini adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah. Atau apakah saat ini aku bukan berhadapan dengan pemuka tanah Minangkabau, tapi berhadapan dengan beruk-beruk liar yang tersesat dari Pulau Cinkuk. Sekilas terlihat air muka Datuk Marajo Sati bersembuh merah dan pelipis bergerak-gerak sementara rahang menggembung. Tua gila tersenyum. Wiro diam-diam merasa gemas melihat sikap sang guru. Kalau hal ini terjadi di masa dulu-dulu sudah dapat dipastikan Tua gila akan menghajar habis Datuk Marajo Sati saat itu juga. Selain itu setelah mendengar cerita si Kamba Mancuang mengenai gadis Cina yang dijuluki Kupu-Kupu Gio Ngarai Sianok saat itu dia merasa khawatir. Nek, terus terang aku tidak suka berada di tempat ini. Bukankah lebih baik kalau kita berusaha menolong gadis Cina itu si Kamba Mancuang hanya menjawab dengan anggukan kepala. Di hadapan mereka kembali Tua gila angkat bicara. Datuk Marajo Sati, kau telah bertanya maka wajib aku menjawab. Pertama, memang benar aku ini bukan orang di negeri ini. Tapi mengenai perkara yang hendak kita bicarakan, berarti semua kejadian yang sudah berlangsung, mudah-mudahan aku telah mengetahui secara lengkap. Hal kedua, Sri Baginda Raja Pagaruyung sengaja menunjuk diriku orang dari luar sebagai utusan sekaligus menjadi penengah dan pemutus perkara ini. Karena jika diambil orang dari negeri ini, dari Tanah Minang ini, dikhawatirkan orang tersebut akan berat sebelah dan condong ke salah satu pihak, yang berarti akan merugikan pihak lain. Bukankah dalam hal ini Raja di Pagaruyung telah bertindak sangat bijaksana dan sangat adil? Tetapi jika maksud baik diriku si tua buruk ini, jika kebijaksanaan dan sikap adil Sri Baginda Raja tidak dapat diterima maka jika kekerasan yang diinginkan maka halaman rumah gadang ini cukup luas untuk dijadikan kubangan darah. Lihat saja, sebelum para datuk datang ke sini sudah ada dua orang yang jadi korban. Pertama, jambat magang penjaga rumah gadang sambilan ruang. Kedua pandeka bumi langit dari Sumani. Apakah ada yang mau segera menyusul menjadi korban kedua, ketiga dan seterusnya? Aku yang tua bangka ini saja kalau bisa masih ingin hidup berlama-lama. Halaman luas di depan rumah gadang itu kini tendalam dalam kesunyian. Tidak ada satu orang pun yang bicara. Ini ek, sebaiknya pembicaraan dimulai saja, berkata Datuk Bandaro Putih. Tua gila anggukan kepala, menatap Datuk Marajo Sati lalu mulai bicara. Semua yang hadir di sini harap berkata kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah walaupun pahit Datuk Marajo Sati, ada dua perkara besar menyangkut dirimu. Pertama Datuk dikabarkan telah membunuh Datuk Panglimo Kayo, Datuk penghulu di Luhak Tanah Datar. Apa yang hendak Datuk katakan sebagai jawaban kabar itu adalah fitnah busuk belaka. Aden tidak membunuh Datuk Panglimo Kayo yang adalah sahabat bawahan. Bahkan Aden anggap masih mertua saya sekalipun Aden dalam keadaan gila, otak miring, Aden tidak akan pernah membunuh Datuk Panglimo Kayo. Tidak mungkin menjawab Datuk Marajo Sati dengan suara lantang dan tegas, Aden sama dengan aku, bahasa kasar. Diucapkan Datuk Marajo Sati saking marahnya, terima kasih Datuk mau menjawab. Kata tua gila pula. Sewaktu jenazah Datuk Panglimo Kayo sampai di rumah gadang di Batu Sangkar, dalam genggaman tangan almarhum terdapat robekan ujung sorban milik Datuk. Banyak orang yang menyaksikan hal itu termasuk Datuk Bandara Putih dan Datuk Kuningan Sabatang yang saat ini hadir di sini. Tersirat dugaan bahwa sorban itu adalah milik seng pembunuh yang berhasil direnut cabik oleh Datuk Panglimo Kayo sebelum dia dibunuh. Apa jawab Datuk Marajo Sati? 7. Rahang Datuk Marajo Sati menggembung. Dari hidungnya membersih suara mendengus. Lalu mulutnya berucap. Justru disitulah titik tolak tuduhan dan fitnah terhadap diriku. Ada orang yang sengaja menggenggamkan robakan sorban milik saya ke dalam tangan mayat Datuk Panglimo Kayo. Apakah Datuk Marajo tahu atau bisa mengira-ngira siapa pelakunya? Tanya tua gila seng utusan yang mewakili Seri Baginda Raja di Pagar Ujung. Datuk Marajo Sati menggeleng saya tidak berani menuduh sembarangan, tidak mau memfitnah orang lain. Sangat besar dosanya apakah Datuk Marajo punya syakwa sangka terhadap salah satu atau sekaligus pada kedua Datuk yang ada di sini. Datuk Marajo Sati menatap dengan mata besar pada Datuk Kuningan Sabatang dan Datuk Bandara Putih. Lalu berkata. Coba ingin kesuka tandika saja yang menanyakan pada mereka. Kalau mereka jujur mereka akan mengakui Datuk Marajo Sati. Jangan menuduh tanpa bukti Datuk Kuningan Sabatang menegur. Datuk Marajo Sati kembali mendengus. Dengan metodi mendelikan dia berkata. Kalian yang membawa perkara. Kalian harus ikut bertanggung jawab ingyek sukatan dika alias tua gila angkat tangan kirinya lalu berkata. Datuk Marajo, jika ditanya mereka pasti akan menjawab tidak. Bukankah begitu Datuk Kuning dan Datuk Bandara? Dua orang Datuk yang diajak bicara sama-sama anggukan kepala. Panaslah dada Datuk Marajo Sati. Wajah kaku membesi lalu sunggingkan tawa buruk. Selaku utusan ternyata ingyek berlaku berat sebelah. Inyek belum bertanya tapi sudah menjawab sendiri tenang. Datuk, jangan keburu menduga salah, kata Tua Gila pula. Datuk Marajo Sati kembali menyemprot kalau ingyek tidak bisa membuktikan mereka sebagai pelaku yang menyusupkan cabikan sorban saya ke dalam tangan mayat Datuk Panglimo Kayo. Berarti sama saja ingyek juga tidak bisa membuktikan saya yang telah membunuh Datuk Luhak Tanah Datar itu Tua Gila tersenyum untuk jawaban yang Datuk berikan. Apakah Datuk berani bersumpah bahwa Datuk benar-benar tidak membunuh Datuk Panglimo Kayo? Saya orang yang di fitnah, saya orang yang teraniaya. Mengapa saya tidak berani mengangkat sumpah? Sesungguhnya Allah semata yang maha melihat dan maha mengetahui Datuk Bandaro Putih dan Datuk Kuning Nansa Batang sama-sama tertawa sinis mendengar ucapan Datuk Marajo Sati. Kalau begitu baiklah Tua Gila lalu memberi tanda pada penghulu sangkalo. Kusir kereta ini lalu melangkah ke hadapan Tua Gila. Dari satu kantong kain berwarna putih dia mengeluarkan sebuah kitab kebal berkulit hijau yang ternyata adalah kitab suci Al-Quran. Belum disuruh Datuk Marajo Sati segera saja mengambil kitab suci itu, menjunjung di atas kepala seraya mulut mengucapkan sumpah bahwa dia tidak membunuh Datuk Panglimo Kayo. Habis mengucapkan sumpah Datuk Marajo Sati mengembalikan Al-Quran pada penghulu sangkalo dan berkata pada Tua Gila. Saya harap Inyek meminta dua Datuk itu bersumpah bahwa mereka bukan orang-orang yang berbuat keji telah menyusupkan cabikan sorban saya ke dalam genggaman tangan Al-Marhum Datuk Panglimo Kayo Tua Gila memberi isyarat pada penghulu sangkalo. Orang ini kemudian menyerahkan kitab suci pada dua Datuk. Seorang demi seorang mereka kemudian mengangkat sumpah bahwa mereka tidak pernah menyusupkan robekan kain sorban Datuk Marajo Sati ke dalam genggaman tangan mayat Al-Marhum Datuk Panglimo Kayo. Dengan tersenyum simpul Tua Gila menggosok-gosok dua telapak tangannya satu sama lain lalu berkata, Tiga Datuk dan semua yang hadir di sini. Perkara pertama sudah kita selesaikan dengan baik dan cepat. Datuk Bandara Putih dan Datuk Kuning Nansabatang telah bersumpah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Bahwa mereka tidak pernah menyusupkan cabikan sorban milik Datuk Marajo Sati ke dalam genggaman tangan mayat Datuk Panglimo Kayo. Berarti ada orang lain yang melakukan hal itu dengan maksud melancarkan fitnah. Siapa orang ini belum diketahui. Tapi cepat atau lambat pasti akan terungkap. Setelah diam sebentar baru Tua Gila meneruskan ucapan. Datuk Marajo Sati telah bersumpah pula di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Kitab Suci Al-Quran dijunjung di atas kepala. Bahwa dia tidak membunuh Datuk Panglimo Kayo. Berarti ada orang lain yang membunuh Datuk itu. Siapa orangnya kita belum tahu. Tapi Tuhan pasti akan memberi petunjuk. Siapa pelakunya miscaya akan terungkap. Tiba-tiba ada orang berucap dengan suara tersendat dan gemetaran disertai desah tarikan nafas dalam berulang kali. Suara itu tidak begitu keras namun cukup dapat didengar oleh semua orang yang ada di tempat itu. Pembunuh Datuk Panglimo Kayo adalah Tuan Kularas, dibantu, orang Jawa bernama Ki Bonang, orang Cina bernama Teng Sian. Tuan Kularas pula yang kemudian menggenggamkan robekan sorban Datuk Marajo Sati ke dalam tangan Datuk Panglimo Kayo. Tuan Kularas kemudian mengirim mayat Datuk Panglimo Kayo dengan sebuah pedati ke Batu Sangkar. Keadaan di halaman depan rumah gadang sambilan ruang untuk beberapa lamanya tenggelam dalam kesunyian. Semua pandangan tercekat ditujukan dengan perasaan tidak percaya pada pandeka bumi langit dari sumanik yang terkapar di tanah. Dialah tadi yang bicara. Tiba-tiba Datuk Marajo Sati menggembor keras. Sekali lompas saja dia sudah berada di samping pandeka bumi langit pandeka keparat. Ternyata kau belum mati. Kalau Datuk Panglimo Kayo dibantai oleh Tuan Kularas dan kawan-kawannya berarti kau juga turut terlibat dalam perbuatan durjana itu. Kau pula yang telah membunuh burung alang peliharaanku kaki kanan batuk Marajo Sati bergerak. Peraat tubuh pandeka langit bumi mencelak menghantam batang pohon besar. Lalu jatuh menggelepar di tanah dengan kepala pecah. Sekali ini nawannya benar-benar lepas sudah. Melihat apa yang terjadi si kambaman cuang cepat melompat mendekati Wiro lalu berbisik. Pandeka bumi langit menyimpan tiga batang emas hadiah dari tengsian. Pasti ada di balik pakaiannya. Wiro yang tahu maksud si nenek cepat berkata. Biarkan saja. Jangan diambil dulu terlalu banyak metu di tempat ini. Aku mengerti, jawab si nenek pelaiu kembali ke tempat tegaknya semula yaitu di sebelah kiri Datuk Marajo Sati. Dari tempatnya berdiri Datuk Marajo Sati tegak berkacak pinggang. Dengan suara kerasa bergetar dia berkata. Semua sudah mendengar apa yang diucapkan pandeka bumi langit apa masih ada yang menaruh syakwa sangka terhadap diriku. Inyek suka tandika alias tua gila angkat kedua tangannya ke udara. Lalu berkata. Saksi telah berucap. Kenyataan yang benar telah terungkap. Datuk Marajo Sati, aku selaku utusan yang dipercaya Seri Baginda Raja Pagaruyung menyatakan bahwa Datuk tidak terbukti membunuh Datuk Panglimo Kayo. Sekarang harap kau kembali berdiri di atas batu bulat. Karena masih ada satu perkara lagi yang harus mendapat kejelasan darimu, setelah mengusap janggupnya Inyek suka tandika meneruskan ucapan. Datuk Marajo Sati bukan saja di Luhak Nantigo, tapi hampir seluruh tanah Minangkabau ini telah dilanda kehebohan. Berita sampai pula kepada Seri Baginda Raja di Pagaruyung. Karena ini menyangkut air luar biasa besar maka itu sebabnya Seri Baginda Raja sangat perlu untuk mendapat kebenaran hingga jika hukum kelak dijatuhkan dapat dilakukan dengan seadil-adilnya. Inyek, saya sudah tahu perkara apa yang hendak Inyek sampaikan tidak usah berpanjang-panjang. Langsung saja pada persoalannya kata Datuk Marajo Sati pula dengan wajah beringas dan pelipis bergerak-gerak. Tua gila angkuk-angkukan kepala. Datuk Marajo Sati, seperti kabar yang tersiar di delapan penjuru angin ranah Minang, Datuk dikatakan selama beberapa hari telah menyembunyikan seorang gadis Cina di Gowa Kediaman Datuk di Ngarai Sianok. Kabar yang bergulir bukan saja Datuk dikatakan hanya sekedar menyembunyikan, tapi juga telah berbuat yang tadi baik. Datuk dikabarkan telah berbuat mesum dengan gadis itu. Padahal Datuk adalah Datuk Pucuk dari semua Datuk di Luhak Nantigo yang selama ini menjadi panutan. Tahu diadab taat beragama. Apa tanggapan Datuk Marajo atas kejadian ini? Delapan Setelah menarik-narik janggut tebalnya pertanda sangat kesal. Datuk Marajo Sati menjawab. Mulut manusia bisa seperti seratus mulut tular berbisa. Tuduhan punya seribu muka. Fitnah punya sejuta bencana. Inyek pandai bicara begini-begitu. Semua hanya berdasarkan kabar. Kabar yang tentunya berasal dari mulut para pemfitnah. Kalau Inyek ingin meneruskan perkara ini saya minta Inyek menghadirkan gadis Cina yang Inyek maksudkan itu. Kapampun Inyek bisa menghadirkannya akan saya tunggu. Saat ini saya merasa tidak punya kepentingan lagi di tempat ini habis berkata begitu Datuk Marajo Sati segera turun dari atas batu bulat datar lalu membalikan diri siap untuk pergi. Tunggu. Tidak semudah itu Datuk pergi begitu saja. Tiba-tiba Datuk Kuning Nansabatang berteriak sementara Datuk Bandaro Putih sudah turun dari batu bulat, sikapnya jelas hendak menghadang. Melihat hal ini naiklah amarah Datuk Marajo Sati. Apa mau kalian berdua? Datuk Keparat Tukang Fitnah Datuk Marajo Seti. Jaga mulutmu Datuk Kuning Nansabatang segera pula turun dari atas batu. Kami tidak pernah memfitnah. Kabar perbuatan mesum Datuk sudah tersiar kemana-mana dan bukan berasal dari mulut kami berdua. Kami hanya menyelidik, mencari kebenaran. Negeri ini perlu dibersihkan dari manusia-manusia bejat dan kami menemukan bukti-bukti yang tidak mungkin Datuk ingkari bukti Datuk Marajo Sakti Delikan Mata. Lalu tertawa gelak-gelak kalau tidak menghormati Inyek Sukatan Dika selaku utusan Raja Pagaruyung sudah tadi-tadi aku robek mulut kalian berdua Inyek. Kami minta izin untuk memberi pelajaran pada manusia busuk ini kata Datuk Kuning Nansabatang yang rupanya sudah tidak bisa bersabar diri lagi. Lalu tidak menunggu jawaban tua gila Datuk Kuning Nansabatang segera menerjang. Tubuh merunduk seperti harimau hendak menerkam. Tapi tangan kanan tiba-tiba melesat ke atas, ke arah mulut Datuk Marajo Sakti. Lima jari terpentang. Hebatnya, lima kuku pada jari tangan itu mendadak sontak mencuat panjang dan berwarna merah. Inilah jurus dari ilmu yang disebut Jari Hantu Gunung Pangilun. Rupanya Datuk Kuning Nansabatang benar-benar ingin merobek mulut Datuk Marajo Sakti. Namun serangan ganas ini tidak menemui sasaran karena Datuk Marajo cepat melompat mundur sambil menendang ke arah perut lawan dalam jurus dongkak kilek nantongga, tendangan kilat tunggal, Datuk Bandaro Putih tidak tinggal diam. Dia berteriak. Inyek, Datuk Pucuk harus ditangkap lebih dulu. Baru nanti diadili. Kalau dibiarkan pergi dia bisa melarikan diri lalu Datuk Bandaro Putih berkelebat pula memasuki kalangan pertarungan. Tua gila goleng-goleng kepala. Wiro dan si Kamba Mancuang hanya tegak diam memperhatikan jalannya pertarungan dua lawan satu itu tanpa ada rasa khawatir. Setelah lima jurus berlalu dan tidak mampu menjatuhkan Datuk Marajo Sakti, dua Datuk Lipat gandakan tenaga dalam dan hawa sakti pada setiap serangan mereka. Kini keadaan berubah. Datuk Marajo Sakti harus berhati-hati agar tidak terdesak. Maka dia segera pula mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Dapat dipastikan bahwa cepat atau lambat bakal ada yang mengalami cedera bahkan bisa-bisa menemui ajal. Awas Datuk Murid Sento gendeng berseru ketika gempuran hebat Datuk Bandaro Putih dan Datuk Kuningan Sabatang membuat Datuk Marajo Sakti mundur terhuyung-huyung. Sebelum dia sempat mengimbangi diri tangan kanan Datuk Kuningan Sabatang menyelinap dari bawah, melesat ke arah dagu lawan. Dari deru angin serta hawa aneh yang mendahului pukulan itu dapat dipastikan serangan yang dilancarkan Datuk Kuningan Sabatang merupakan serangan mematikan. Sambil berseru-liru pura-pura hendak menahan tubuh Datuk Marajo Sakti yang nyaris jatuh. Namun di saat yang sama dia juga majukan bahu kirinya menahan serangan Datuk Kuningan Sabatang. Buk hantaman keras mendarat di bahu kiri pendekar 212 hingga mengeluarkan suara keras bergedebuk. Wiro melintir lalu terbanting ke tanah. Pura-pura menjerit sakit padahal sebenarnya dia sudah terlebih dulu melindungi diri dengan tenaga dalam tinggi dan hawa sakti yang memancar dari kapak naga geni 212 yang ada dalam tubuhnya hingga dia tidak sampai mengalami cidrat tapi hanya menderita sakit di sebelah luar. Ketika mengerenyt pura-pura kesakitan tak sengaja Wiro memandang ke bagian kolong rumah gadang. Di bagian kolong rumah yang gelap dia melihat ada seseorang mendekam bersembunyi dia kerahkan ilmu menembus pandang yang membuat dia bisa melihat lebih jelas. Orang yang sembunyi di bawah rumah itu ternyata adalah seorang pemuda berpakaian biru. Datuk. Mengapa Datuk memukul saya? Apa salah saya teriak Wiro pada Datuk Kuningan Sabatang tapi kedipkan macu ke arah si Kambaman Cuang. Pemuda Jahanam. Kau melindungi Datuk itu, sengaja memasang badan yang menjawab Datuk Bandara Putih karena dari samping tadi dia melihat jelas gerakan Wiro. Pemuda sombong. Aku mau tahu sampai di mana kehebatan ilmu memaka Datuk Bandara Putih langsung saja menyerang Wiro. Datuk Bandara Putih si Kambaman Cuang melompat menghadang gerakan Datuk Luhak lima puluh kota itu. Sungguh tidak berbudi. Pemuda ini adalah tamu dari jauh yang patut dihormati. Mengapa Datuk menyerangnya tanpa lantaran tua bangka busuk? Aku tahu kau sudah bergendak dengan pemuda itu. Tidak heran kalau kau membelanya. Kalau tadi Datuk Bandara Putih mengarahkan serangan pada Wiro maka kini dah menyerbu si Kambaman Cuang. Si nenek bergigi parak sambut serangan lawan dengan menyilangkan dua tangannya yang panjang ke depan. Wuut. Wuut Datuk Bandara Putih terkejut ketika tahu-tahu dua tangan si Kambaman Cuang dengan cepat menyambar ke pinggang, satu lagi bergulung hendak menelikung lehernya itulah jurus serangan bernama menyapa puncak gunung merapi, menyapa puncak gunung merapi, walau namanya menyapa tapi sapaan ini bisa mendatangkan malah petaka. Datuk Bandara Putih tahu benar kehebatan dua tangan si Kambaman Cuang. Pinggangnya bisa remuk, leher bisa wancur. Karena tidak sempat menghindar menyelamatkan diri maka Datuk Bandara Putih tanpa perasaan malu segera cabut keris besar nago gunung singgalang dari pinggang. Sinar biru berkiblat, menyambar ke arah si Kambaman Cuang. Selagi si nenek berusaha menghindar, tahu-tahu ujung keris telah membabat berek jubah putih si Kambaman Cuang robek di bagian bahu kiri. Untung dagingnya tidak ikut tersayat. Melihat kejadian ini Wiro jadi mengkelap. Datuk pengecut. Berani menyerang perempuan. Dengan senjata pula. Teriak murid sento gendeng lalu mengeberk ke arah seng datuk dalam jurus dewa topan menggusur gunung. Dari telapak tangan kanan murid sento gendeng menyemburangi dasyat disertai suara menderu seperti topan menggila. Sesuai dengan nama jurus yang dilancarkan. Jangankan manusia, lereng gunung pun bisa dibuat ambruk. Kejut datuk bandaro putih mendapat serangan itu bukan olah-olah. Namun keterkejutan ini bukan saja karena kehebatannya melainkan juga karena dia mengenali jurus serangan itu. Dewa topan menggusur gunung teriak datuk bandaro putih sambil melompat jauh dan melintangkan keris sakti di depan dada. Matanya yang mendelik diarahkan sekilas pada inyek sukatan dika alias tua gila. Pemuda keparat. Dari mana kau mendapat ilmu pukulan itu? Apa hubunganmu dengan inyek sukatan dika? Hik, hik, hik si kambaman cuang tertawa cekikikan. Datuk bandaro putih, belum tahu kau rupanya kalau sobatku ini adalah murid inyek sukatan dika di tempatnya berdiri di atas batu bulat datar tua gila mengomel sendiri. Anak setan. Mengapa dia mengeluarkan jurus serangan itu? Apa tidak ada jurus serangan yang lain tanda seru? Lalu nenek bergigi parak itu, mulutnya seperti ember. Datuk bandaro putih tentu saja terkejut sekali mendengar ucapan si kambaman cuang. Untuk beberapa ketika dia memandang ke arah tua gila dan wiro ganti berganti dengan rasa tidak percaya. Akan halnya Datuk Kuning Nansabatang yang saat itu tengah menggempur habis Datuk Marajo Sati dan berusaha merobohkan lawan dengan beberapa pukulan kilat, mau tak mau ikut terpengaruh mendengar teriakan Datuk Bandaro Putih tadi. Sebaliknya Datuk Marajo Sati yang memang sudah tahu siapa adanya pendekar 212 yaitu murid Inye Suka Tandika alias tua gila, tidak mensiasiakan kesempatan. Selagi lawan agak terpana dengan cepat dia susupkan jurus serangan bernama Tangan Sakti menggapai puncak singgalang. Tangan kanan yang menyerang berubah panjang dan melesat ke arah kening Datuk Kuning Nansabatang didahului sambaran cahaya hitam pekat. 9. Gila semua. Kalian gila semua. Kalau memang sudah ingin mencari mati aku akan buatkan liang kubur buat kalian seorang satu di tengah membuncahnya pertarungan antara Datuk Kuning Nansabatang melawan Datuk Marajo Sati dan Datuk Bandaro Putih menghadapi pendekar 212. Tiba-tiba di tempat itu berkiblat cahaya putih, 6 kali berturut-turut, luar biasa cepatnya. Bum, 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 bumi 6 letusan dasyat menggelegar di bukit batu patah. Rumah gadang sambilan ruang bergoyang berderak-derak. Tanah bergetar. Kuda penarik kereta meringki keras. Penghulusan kalau cepat melompat ke atas kereta, menahan tali kekang agar kuda tidak menghambur lari. 12 prajurit kerajaan Pagaruyung berseru kaget ketika dapatkan tubuh masing-masing terlempar ke udara lalu jatuh terbanting ke tanah. Serta merta mereka berdiri sambil mencabut lading besar di pinggang, lading sama dengan golok, di kolong rumah gadang pakih jauh hari tersungkur ke tanah. Kepalanya terantuk salah satu tiang rumah hingga benjut. Di beberapa tempat udara mendadak gelap tertutup lapisan tanah dan debu yang bermunkratan ke udara. Begitu munkratan tanah dan debu luruh maka di halaman rumah gadang terlihat menganga enam buah lubang. Ukurannya memang cukup besar untuk menjadi liang kubur. Empat orang yang sedang bertarung tampak terhuyung-huyung. Gerakan mereka terhenti dan matu sama dipalingkan ke arah ingyek sukatan dika yang saat itu tegak menatap dengan matu cekung membeliak dan tampang angker. Kalian tua bang katolol semua mendam perat ingyek sukatan dika. Semua cepat kembali tegak di atas batu semula. Semua persoalan harus selesai malam ini. Kalau tidak mau aku selesaikan maka silahkan melanjutkan saling bunuh. Jangan kira aku tidak senang melihat darah. Nanti satu persatu mayat kalian aku tendang masuk ke dalam lubang. Ha, ha, ha tua gila tutup ucapannya dengan suara tawa mengekeh. Ucapan tua gila bahwa dia senang melihat darah bukan asal bicara. Karena konon di masa muda dia diketahui telah membunuh hampir 300 orang yang dianggapnya sebagai musuh. Dengan terengah-engah karena lebih banyak menahan amarah Datuk Bandaro Putih dan Datuk Kuning Nansa Batang bersurut mundur, kembali berdiri di atas batu bundar di kiri kanan ingyek sukatan dika. Di bagian lain sebelum naik ke atas batu bulat, Datuk Marajo Sati memandang Wiro sesaat. Lalu berkata, Aku tahu kau tadi menyelamatkan kepalaku dari serangan Datuk Kuning Nansa Batang. Tapi jangan harap aku akan berterima kasih. Datuk tidak tahu diuntung si Kamba Mancuang memaki dalam hati mendengar ucapan Datuk Marajo Sati itu. Sebaliknya dengan tenang Wiro menanggapi. Datuk, saya memang tidak perlu terima kasih Datuk, jawab Wiro. Pukulan lawan tadi bisa menghancurkan muka Datuk. Saya menolong bukan kasihan pada Datuk, tapi cuma menaruh sedih pada orang di rumah. Orang di rumah siapa maksudmu bentak Datuk Marajo Sati dengan mata berkilat Wiro menyeringai. Ah, rupanya Datuk terlalu lama tinggal di goa di Ngarai Sianok hingga lupa padusi di rumah. Siapa lagi yang saya maksud dengan orang di rumah kalau bukan istri Datuk yang masih muda belia itu? Apa tidak kasihan melihat dia nanti masih muda sudah jadi janda? Selain itu arwah Datuk pasti tidak tenteram kalau nanti dia kawin lagi dengan orang lain. Mungkin kawin dengan pemuda yang pernah jadi kekasihnya dulu. Apalagi kalau sampai kawin dengan diriku. Eh, siapa namanya istri Datuk yang konon setengah abad lebih muda dari Datuk itu habis berkata Wiro tertawa keras. Mendengar ucapan Wiro menggelegak amarah Datuk Marajo Sati. Kaki kanannya diinjakan ke kaki kiri Wiro. Sekali injak pasti hancur kaki si gondrong ini. Dengan cepat Wiro melompat selamatkan kaki kirinya. Berak. Des batu bulat datar hancur berkeping-keping, mengepulkan asap. Akibatnya kalau semua orang telah berdiri di atas batu bulat masing-masing, kini hanya Wiro seorang yang tegak di atas tanah pakaian hitamnya kotor oleh debu hancuran batu. Si Kamba Mancuang berteriak marah dan siap bergerak hendak melakukan sesuatu. Tapi Wiro cepat memberi isyarat agar si nenek tidak melakukan apa-apa. Ini membuat si Kamba Mancuang jadi gemas geregetan. Setelah membersihkan pakaian hitamnya yang berselomotan tanah dan debu, Datuk Bandaro Putih menatap ke arah Datuk Kuningan Sebatang. Yang ditatap memberi isyarat dengan anggukan kepala. Maka Datuk Bandaro Putih berpaling pada tua gila. Inyek Suka Tandika. Sebelum pembicaraan dilanjutkan, saya dan Datuk Kuningan Sebatang ingin mengajukan pertanyaan. Aku tidak keberatan. Tapi cepat dan jangan bertelitle jawab tua gila sambil menatap ke langit. Saat itu di langit dari arah timur nampak gumpalan awan hitam bergerak ke arah barat. Sementara angin bertiup agak kencang. Pertanda mungkin malam itu akan turun hujan. Setelah kami tahu kalau pemuda Jawa itu adalah murid Inyek, untuk selanjutnya, dalam perkara yang dipercayakan Raja pada Inyek apakah Inyek bisa bertindak adil Datuk Bandaro Putih, aku tahu maksud pertanyaanmu. Bicara soal keadilan bagiku dan bagi Seri Baginda Raja dan bagi Kerajaan Pagaruyung bukan berarti siapa orangnya, tapi apa perbuatannya. Kalau muridku aku jadikan saksi dan ternyata dia bersaksi palsu, aku akan cabut lidahnya seperti ini habis berkata begitu tua gila lalu buka mulutnya lebar-lebar. Tangan kiri dimasukkan ke dalam mulut lalu dipelintir dan disentakan. Kreek dari dalam mulut keluar sebuah benda merah sepanjang 3 per 4 jengkal. Oleh tua gila benda ini dilemparkan ke tanah, tepat di hadapan kaki Datuk Bandaro Putih. Di atas tanah benda ini bergerak-gerak seolah hidup. Benda itu ternyata adalah lidah Seng Inyek. Semua mata membelalak. Semua tengkuk jadi merinding dingin. Seng Murid, yaitu pendekar 212 Wirosableng walau kaget tapi tetap tenang dan berucap dalam hati. Setahu ku kakek tua gila tidak punya ilmu seperti ini. Aneh. Hampir menyerupai ilmu menahan darah memindah jasad yang aku dapat dari negeri latanah silam. Tua gila ulurkan tangan kanannya. Lidah yang di tanah melesat ke atas, cepat ditangkap lalu dimasukkan kembali ke dalam mulut. Ada lagi yang hendak bicara atau mau bertanya tak ada yang bersuara. Tak ada yang berani menjawab pertanyaan Seng Inyek utusan kerajaan Pagaruyung itu. Si Kamba Mancuang berdiri sambil mengusati pangkal leharnya. Selain ngeri nenek satu ini juga merasa jijik hingga dia megap-megap menahan muntah. Kalau begitu kita teruskan pembicaraan, kata tua gila pula. Matanya yang cekung angker menatap ke arah Datuk Marajo Sati yang berdiri di atas betu antara Wiro dan si Kamba Mancuang. Datuk Marajo Sati, kembali pada perkara kedua menyangkut diri Datuk dan gadis Cina itu. Tadi Datuk meminta agar aku menghadirkan gadis Cina itu sebagai saksi. Saat ini hal itu tidak bisa dilakukan. Karena turut kabar yang aku dengar dari penghulusan kalau bukankah gadis itu telah dilarikan oleh Tuan Kularas yang tadi ada di sini, lalu kabur melarikan diri Inyek Suka Tandika. Perihal bagaimana dan di mana beradanya gadis itu, saya tidak mau peduli. Jika Inyek ingin mencari kebenaran dan mau berlaku adil, hanya gadis itu satu-satunya yang bisa memberi kesaksian nyata dan benar. Bahwa saya dan dia tidak melakukan perbuatan mesum. Tidak melakukan zinah perkara ini memang sulit. Tapi bukan berarti perlu dipersulit. Ucap Tua Gila pula. Gadis Cina itu tidak bisa dihadirkan sebagai saksi. Bagaimana kalau kita memeriksa dulu saksi yang lain semua orang bertanya-tanya siapa saksi yang dimaksud oleh Seng Utusan Seri Baginda Raja itu? Tua Gila menatap ke arah muridnya. Pasti muridnya sendiri, pemuda jawa berambut panjang sebahu itu. Pendekar 212. Berkata Tua Gila. Bukankah sejak tadi kau melihat ada seseorang bersembunyi di bawah kolong rumah gedang? Wiro terkejut tapi cepat-cepat mengiakan ucapan Tua Gila. Temui orang itu. Bawa dia ke hadapanku. Jika dia menolak kau boleh mengebuk dan menyeletnya ke sini Datuk Bandaro Putih dan Datuk Kuning Nansabatang memutar tubuh sama berpaling, membungkuk sedikit dan memandang ke bawah kolong rumah gedang. Begitu juga si Kambaman Cuang, kusir kereta penghulu Sangkalo dan 12 prajurit kerajaan. Semua memperhatikan ke kolong gelap rumah gedang. Ingin mengetahui siapa adanya orang yang sembunyi di bawah kolong rumah. Datuk Marajo Sati sendiri tetap tak bergerak dari tempatnya. Sikapnya acuh saja. Saat itu Wiro sudah masuk ke bawah rumah gedang. Tak lama kemudian dari bawah rumah gedang terdengar suara jeritan seseorang minta ampun dan minta agar dirinya dilepaskan. Wiro keluar dari kolong rumah gedang. Datuk Marajo Sati baru tersentak ketika melihat siapa adanya pemuda yang diseret Wiro kehadapan Inyek Suka Tandika itu. Jahanam Pakih Jauhari rutuk Datuk Marajo Sati. Mengapa keparat ini berada di sini? Apa yang dilakukannya dengan geram Datuk Marajo Sati melangkah cepat mendekati Pakih Jauhari. Tangan kanan diangkat tinggi-tinggi lalu secepat kilat dihantamkan ke batok kepala pemuda yang berasal dari biaro itu. Sekejapan lagi kepala Pakih Jauhari akan remuk dihantam pukulan, tanpa bergerak dari batu bulat yang dipijaknya tua gila kebutkan selempang kain putih yang jadi pakaiannya. Selarik angin meneru dan wuut. Datuk Marajo Sati terhuyung-huyung satu langkah. Tapi dengan sebat orang ini sanggup imbangi diri dan lanjutkan serangan ke arah Pakih Jauhari. Yang dituju masih tetap kepala pemuda itu pertanda Datuk Marajo Sati memang sangat mendendam dan ingin membunuhnya. Datuk sadar. Jangan teriak Wiro berusaha mencegah. Tapi Datuk Marajo Sati tidak bergeming. Melihat hal ini Wiro segera dorong tubuh Pakih Jauhari hingga pemuda ini jatuh terguling di tanah. Pukulan maut Datuk Marajo Sati menghantam tempat kosong. Ini membuat seng Datuk menjadi marah setengah mati. Dua kaki diputar cepat. Tangan kanan kembali berkelebar. Kali ini yang dituju adalah kepala pendekar 212. Sepuluh. Sepasang mata pendekar 212 terbelalak. Datuk. Apa yang kau lakukan ini? Mengapa menyerangku teriak Wiro? Datuk Marajo Sati tidak peduli. Malah mulutnya berucap. Kau dan pemuda itu sama keparatnya. Aku tidak akan pernah menyesal membunuhmu di tempatnya berdiri tua gila menjadi marah melihat apa yang dilakukan serta barusan diucapkan Datuk Marajo Sati. Kehadirannya di situ seolah tidak dipandang sebelah mata. Maka orang tua ini segera kirimkan suara mengiyang ke telinga muridnya anak setan. Coba kau beri pelajaran pada Datuk Sialan itu Wiro yang semula hanya berniat akan menghindarkan diri dari serangan Datuk Marajo Sati. Namun begitu mendengar ucapan sang guru dengan cepat alirkan tenaga dalam ke tangan kiri. Lalu menangkis pukulan Datuk Marajo Sati dengan jurus tangan dewa menghantar matahari. Jurus pukulan ini adalah jurus pertama dari enam pukulan sakti yang bersumber pada kitab putih wasiat dewa pemberian Datuk Rao Basaluang Ameh, tokoh silat yang kesaktiannya dianggap setengah dewa, diam di danau meninjau. Datuk Rao Basaluang Ameh seperti diketahui adalah salah seorang guru pendekar 212 Wiro Sableng dan orang tua inilah, yang konon dikabarkan telah meninggal dunia sekitar 100 tahun silam yang meminta Wiro untuk datang ke tanah Minangkabau. Orang tua sakti itu agaknya sudah mengetahui bahwa satu peristiwa besar akan terjadi di negeri tempat kediamannya. Wiro diharapkan akan dapat mencegah berlarut-larutnya hal-hal yang tak diingini di negeri itu. Namun seperti yang dituturkan Wiro malah menjadi bulan-bulanan tuduhan dan dianggap sebagai biang kela di pembuat keonaran serta kekacauan termasuk tuasnya beberapa tokoh rimba perselatan tanah Minang. Buk dua lengan beradu keras. Wiro merasa tanah yang dipijaknya seperti melesak. Dua lutut menekuk. Sebelum tubuhnya terbanting jatuh duduk di tanah, Wiro cepat kerahkan ilmu meringankan tubuh. Sambil berseru keras dia melesat ke atas. Di udara Wiro jungkir balik satu kali. Beradunya dua tangan tadi membuat Datuk Marajo Sati terlempar hampir satu tombak ke udara. Tangan kanan sakit luar biasa seolah saat itu tangannya sudah putus. Getaran rasa sakit menjalar sampai ke dada. Di saat yang sama Wiro yang tengah melayang turun pergunakan bahu kiri kanan. Seng Datuk sebagai tumpuan sebelum akhirnya menjejakan kaki berdiri di tanah sambil cengar-cengir padahal lengan kirinya tampak menggembung bengkak piru ke hitaman. Ketika kaki Wiro mendarat di bahunya kiri kanan, Datuk Marajo Sati merasa seperti tubuhnya dihimpit dua batu besar. Bagaimanapun dia kerahkan tenaga sampai rambut, kumis dan janggut pendeknya berjingkrak tetap saja dia tidak mampu bertahan. Tubuh besar berjubah putih ini akhirnya jatuh terduduk di tanah. Mukanya tampak agak pucat dan penuh keringat. Seumur hidup baru sekali ini Datuk Marajo Sati dibuat seperti itu oleh lawan bertarung. Tenaga dalamnya luar biasa. Kalau dia berniat jahat saat ini aku pasti sudah muntah darah membatin Datuk Pucuk Luhak Nantigo itu. Datuk Bandarok Putih dan Datuk Kuning Nansabatang saling pandang satu sama lain. Keduanya maklum kalau pemuda yang selama ini dianggap remeh ternyata memiliki tenaga dalam yang jauh melebih apa yang dimiliki Datuk Marajo Sati. Ini berarti melebih pula tingkat kepandayan mereka berdua. Wiro cepat dekati Datuk Marajo Sati, mengambil tangannya dan membantu berdiri seraya berkata, Datuk, maafkan saya. Saya tahu kita berdua tidak ada maksud jahat terhadap satu sama lainnya, mendengar ucapan Wiro Datuk Marajo Sati termenung dan pejamkan mata. Mulutnya ingin menyemburkan carut-marut. Namun hatinya tak kuasa melakukan. Di langit awan tebal semakin banyak. Bergerak mulai menutupi bulan sabit hari ketiga. Dari tempatnya berdiri di atas batu bulat datar tua gila berkata, Datuk, saya harap Datuk kembali ke tempat semula. Saya mengerti Datuk sangat benci dan dendam pada pemuda bernama Pak Hijau hari itu. Saya harap hal itu dilupakan dulu. Yang lebih penting adalah mencari kebenaran. Ini ya, pemuda ini pangkal bahala dari semua fitnah yang terjadi atas diri saya. Hidup saya jadi begini karena biak kata Datuk Marajo Sati. Suaranya masih keras tapi tidak lagi terdengar garang. Aku tahu Datuk. Untuk itulah kita akan menanyainya. Mudah-mudah yang hitam akan tersingkap hitam, yang putih akan tetap terlihat putih, tua gila memberi isyarat. Dua orang prajurit membawa Pak Hijau hari kehadapan Seng Utusan Raja. Pak Hijau hari ketakutan setengah mati. Beberapa kali dia berteriak minta ampun sambil berlutut memegangi kaki tua gila dan minta diperkenankan meninggalkan tempat itu. Anak muda, berdirilah di hadapanku. Jangan berteriak seperti orang gila. Berdiri lurus-lurus atau aku patahkan kedua kakimu di ancam tua gila. Seperti itu si pemuda segera berdiri. Kepala ditundukan, tapi mati sesekali melirik ke arah Datuk Marajo Sati. Kau hatir Seng Datuk akan menghajarnya dari belakang. Anak muda, siapa namamu bertanya tua gila? Pak Hijau hari menjawab memberitahu namanya. Menurut kabar, juga seperti yang dikatakan Datuk Marajo Sati tadi, apa benar kau yang membuat cerita bahwa Datuk Marajo Sati telah menyukap seorang anak gadis di dalam goa di Ngarai Sianok dan melakukan perbuatan aib. Kabar buruk itu telah membuat buncah seluruh negari. Telah pula sampai ke telinga istri Datuk Marajo Sati di Batu Sangkar. Bahkan beberapa orang telah tewas menemui ajal oleh ulah perbuatanmu. Apa jawabmu ini ya? Saya, Pak Hijau hari jatuhkan diri. Saya minta ampun. Berdiri bentak tua gila. Jawab saja apa yang aku tanya Pak Hijau hari berdiri. Inyek semua orang yang ada di sini. Saya minta ampun. Mohon saya jangan diapa-apakan. Lalu pemuda yang dilanda ketakutan ini meraung-raung. Plaak Datuk Kuningan Sabatang yang berdiri di sebelah tua gila jadi kesal, hilang sabarnya. Langsung saja tangan kanannya melayang menampar Pak Hijau hari hingga pemuda ini menjerit keras dan darah meleleh dari sudut bibirnya yang luka. Kalau kau masih meraung aku patahkan batang lehermu mengancam Datuk Kuningan Sabatang. Ampun Datuk, ampun beribu ampun. Saya akan menjawab. Saya akan bicara. Apa yang tadi Inyek tanyakan? Dengan kesal tua gila mengulang ucapannya. Kau dituduh menyebar cerita bahwa Datuk Marajo Sati telah berbuat air dengan seorang gadis Cina di goanya di Ngaraisyano. Akibat perbuatanmu itu orang seranah Minang menjadi buncah. Kabar itu telah sampai pula ke telinga istri Datuk Marajo Sati di Batu Sangkar. Apakah sengaja hendak menghancurkan rumah tangga orang tanda seru? Kau juga diketahui mengumpulkan orang banyak dari beberapa dusun. Menghasut untuk menghujat dan menyerang Datuk Marajo Sati. Kau juga diduga membawa-bawa Datuk Luhak Nantigo ikut terlibat dalam perkara. Jika apa yang kau ceritakan adalah dusa maka berarti kau menyebar fitnah. Jika kau merasa benar apakah kau memiliki bukti sebelum Pak Hijauhari menjawab Datuk Kuningan Sabatang mendahului. Inyek, izinkan saya bicara. Saya dan Datuk Bandara Putih pernah menyelidik ke dalam goa kediaman Datuk Marajo Sati. Maaf bicara di sana kami menemukan bukti, berupa tanda-tanda nyata keberadaan seorang perempuan. Apa yang Datuk temukan? Tanya tua gila. Pakaian luar perempuan, peralatan untuk berhias seperti putpur. Lalu, maafin yek. Kami juga menemukan celana dalam perempuan. Sampai di situ entah sadar entah tidak pendekar 212 Wirosa Bleng tertawa gelak-gelak. Si Kamba Mancuang satu tangan memegang perut satu lagi menekap mulut menahan tawa cekik ikan yang menyembur. Sementara itu Datuk Marajo Sati tampak kelam membersih wajahnya. Mulut berkomat kamit tapi tidak ada suara yang keluar. Diam semua inyek sukatan dika membentak. Apa kalian kira ini panggung sandiwara lucu-lucuan Wiro dan si Kamba Mancuang segera hentikan tawa? Namun di tempatnya berdiri wajah sang inyek sekilas tampak tersenyum. 11. Untuk beberapa ketika halaman rumah gadang tendalam dalam kesunyian, inyek sukatan dika memandang pada pagi jauh hari. Kau sudah siap menjawab semua apa yang aku katakan tadi pagi jauh hari mengangguk. Sebelum bicara dia kembali meratap minta ampun. Inyek, saya orang berdosa. Saya mengaku salah. Memang benar saya ketahui Datuk Marajo Sati berdua-dua dengan seorang gadis Cina di goanya di Ngarai Sianok selama beberapa hari. Tapi cerita bahwa Datuk telah berbuat air, semua itu hanyalah karangan saya belaka. Kau mengaku telah menyebar fitnah tanya tua gila. Saya mengaku dan saya minta ampun, minta maaf. Mengenai beberapa orang yang tewas, tidak ada sangkut pautnya dengan diri saya. Tiga Datuk dari Luhak Nantigo sama sekali tidak terlibat dalam urusan ini. Pada pagi hari sewaktu saya membawa penduduk ke Ngarai Sianok, sayalah yang menghasut, saya pula yang menancapkan tiga bendera lambang Luhak Nantigo. Kedatangan para Datuk Luhak Nantigo di Ngarai Sianok hanyalah satu kebetulan saja. Saya mohon maaf pada semua Datuk, pemuda keparat. Karena mulut beracunmu Datuk Panglimo Kayo sampai menemui ajal teriak Datuk Bandarul Putih. Saya mohon ampun, minta maaf. Kematian Datuk Panglimo Kayo tidak ada sangkut pautnya dengan diri saya. Datuk Panglimo Kayo adalah korban kejahatan seorang yang datang dari Jawa. Orang itu membawa seorang tentara Cina. Dia dibantu oleh beberapa orang tokoh di negeri ini. Semua yang berkomplot dengan dia diberi hadiah batangan emas. Hem, tua gila bergumam sambil usap-usap janggut putihnya, sekarang jelaskan padaku dan semua orang yang ada di sini. Mengapa kau berbuat jahat mengarang cerita menebar fitnah atas diri Datuk Marajo Sapti? Pakih jauh hari tampak ragu juga takut tapi akhirnya membuka mulut juga injek. Banyak orang di Luhak Nantigo mengetahui, termasuk keluarga besar Datuk Panglimo Kayo di Tanah Datar bahwa saya dan Gadih Putih Seruni sudah lama menjalin hubungan dan kami berniat hendak naik ke pelaminan. Namun semua rencana gagal karena Gadih Putih Seruni yang kemenakan Datuk Panglimo Kayo itu dijodohkan dengan Datuk Marajo Sapti. Suatu hari saya memeranikan diri menemui Datuk Marajo Sapti memohon agar beliau membatalkan pernikahannya dengan gadis yang saya cintai itu. Tapi saya dihajar sampai setengah mati. Selama puluhan hari saya terbaring menderita sakit di tempat tidur. Ajal saja yang belum sampai. Datuk Marajo Sapti, apa betul yang dikatakan anak muda ini? Kau menghajarnya sampai setengah mati Datuk Marajo Sapti anggukan kepala. Rupanya telah terjadi apa yang dinamakan hukum sebab akibat. Kata Ingeksuka Tandika pula. Pakih jauh hari, ceritamu bisa diterima. Tetapi kalau apa yang terjadi kau buat alasan untuk menebar fitnah, itu perbuatan salah dan tercelah. Kau mungkin tidak berjodoh dengan gadis yang kau cintai. Apa kau lupa ajaran agama kita kalau langkah, rezeki, pertemuan atau jodoh dan maut itu semua adalah kehendak dan kuasanya Allah saya sadar Ingeksuka. Saya mengerti saya minta ampun. Seng Ingek berpaling pada Datuk Marajo Sapti. Datuk Marajo Sapti, aku gembira kau mau mengakui perbuatanmu terhadap pemuda ini. Sekarang di hadapan semua orang kau harus menuturkan apa sebenarnya yang telah terjadi antara dirimu dengan gadis Cina itu yang aku dengar punya beberapa nama elok. Putih bunga sekuntum, kupu-kupu Giyo Ngarai Sianok. Konon dia juga disebut kupu-kupu Metu Dewa. Datuk Marajo Sapti memulai penuturannya dari kedatangan Chia Suyekim dalam wujud seekor kupu-kupu besar. Yang terpesat ke dalam goanya di Ngarai Sianok dalam gulungan sorban milik Sultan Panduko Alam. Dia minta perlindungan pada saya karena dirinya dalam keadaan dikejar serombongan orang. Dia menceritakan bahwa dirinya berasal dari negeri Cina. Wujudnya sebenarnya adalah sebuah kupu-kupu batu Giyo bernama kupu-kupu Metu Dewa yang merupakan satu benda pusaka milik Kerajaan Cina dan harus berada di tangan Kaisar Cina sebagai tanda syahnya dia menduduki tahta. Sebelum dirinya masuk ke dalam kupu-kupu Metu Dewa Gadis itu adalah putri seorang pangeran yang melarikan diri karena dituduh telah berbuat zinah dengan seorang pemuda. Pemuda itu sendiri telah dibunuh. Yang Maha Kuasa masih menolong si gadis. Dia berubah menjadi angin dan masuk ke dalam kupu-kupu Metu Dewa. Selanjutnya dia mampu merubah diri menjadi seekor kupu-kupu besar dan hidup. Untuk menyelamatkan diri dari hukuman pancung oleh ayahnya sendiri kupu-kupu itu melarikan diri dan terpesat masuk ke dalam sebuah kapal. Ayah gadis Cina itu kemudian mengirim seorang perwira muda bernama Teng Sien untuk melakukan pengejaran. Ketika sampai di Tanah Jawa, Teng Sien minta bantuan seorang sakti bernama Kibonang Talang Ijo. Kupu-kupu hampir tertangkap namun masih bisa menyembunyikan diri di dalam sebuah kapal yang kemudian membawanya terpesat ke tempat kediaman Sultan Pandu Koalam di pesisir barat. Menurut gadis yang menjalmat, sebagai kupu-kupu itu Sultan Pandu Koalam berusaha menolongnya dari kejaran Kibonang dan kawan-kawan. Namun jumlah lawan yang harus dihadapi Sultan Pandu Koalam terlalu banyak. Meski dia berhasil menewaskan salah satu dari mereka dan menyelamatkan kupu-kupu itu di dalam sorbannya, namun Sultan Pandu Koalam sendiri akhirnya menemui ajal, dibantai beramai-ramai. Gadis itu menerangkan bahwa namanya adalah Chia Suyai Kim. Dalam perasaan tidak percaya saya, saya uji dia untuk memperlihatkan wujud sebenarnya. Maka dia merubah diri ke dalam wujud manusia, wujud seorang gadis Cina. Luar biasa! Sulit dipercayai ini, ada satu hal yang tidak masuk akal tiba-tiba Datuk Kuning Nansabatang memotong cerita Datuk Marajo Sapti. Seekor kupu-kupu bisa bicara bahasa manusia, itu adalah ajaib. Lalu jika dia bisa memperlihatkan diri dengan wujud sebagai seorang gadis, ketika bicara bahasa apa yang dipakainya. Bukankah Datuk Marajo Sapti tidak tahu bahasa Cina tua gila berpaling pada Datuk Marajo Sapti? Datuk ini segera berkata, Keajaiban adalah kuasanya Allah. Gadis itu mampu bicara bahasa Minang. Kepada gadis itu saya bertanya, bagaimana mungkin dia bisa bicara bahasa anak negeri ini? Dia menerangkan dalam pelariannya, suatu malam, masih dalam wujud seekor kupu-kupu dia hingga di atas sebuah rumah di pesisir barat di rumah itu tengah terjadi musibah. Seorang anak gadis penghuni rumah meninggal dunia. Secara aneh dari tubuh gadis yang sudah meninggal keluar cahaya putih yang kemudian masuk ke dalam tubuh cahaya suyekim. Sejak saat itu dia mengerti dan mampu bicara dalam bahasa Minang. Namun dia tidak bisa lagi bicara dalam bahasa leluhurnya walau dia masih mengerti apa yang diucapkan orang. Saya kemudian memberinya nama putih bunga sekuntum disertai julukan kupu-kupu Gio Ngarai Sianok Datuk Marajo Sapti. Tua gila berkata, Selama beberapa hari gadis Cina itu berada di dalam goa kediamanmu, apa yang telah terjadi? Harap Datuk menjawab dengan jujur. Kalau perlu akanku sumpah lagi dengan menjunjung kitab suci Al-Quran di atas kepala, jangankan berbuat air, menyentuh gadis itu pun saya tidak pernah. Niat saya hanya ingin menolong karena lelahita Allah. Datuk Bandarok Putih menyeringai. Saya ingat ajaran agama kita. Jika ada seorang lelaki dan seorang perempuan di satu ruangan, maka di ruangan itu akan ada pula orang ketiga. Orang ketiga itu adalah setan saya tidak pernah menjadi setan dan tidak ingin menjadi setan. Saya cukup mampu berlindung pada Allah yang maha kuasa hingga tidak berbuat aib seperti yang difitnahkan kepada saya. Kata Datuk Marajo Sapti pula. Tapi tidak ada saksi yang menguatkan keterangan Datuk, kata Datuk Kuning Nansabatang pula. Saksi saya adalah Allah yang maha mengetahui dan maha melihat. Jawab Datuk Marajo Sapti. Tiba-tiba pendekar 212 maju selangkah. Inyek, bolehkan saya memberi kesaksian tanya Seng Pendekar pada Tua Gila. Memang itu gunanya kau berada di sini? Jawab Tua Gila. Apalah yang hendak kau katakan Datuk Marajo Sapti menjadi agak tegang sementara dua Datuk lainnya tampak menyeringai senang karena mengira Wiro akan memberi kesaksian yang akan mengungkap perbuatan busuk Datuk Marajo Sapti. Wiro angkat kopiah hitamnya, garuk-garuk kepala baru keluarkan ucapan pada malam yang sama masuknya kupu-kupu besar ke dalam goa. Kediaman Datuk Marajo Sapti saya juga terpesat masuk ke dalam goa itu. Tidak ada maksud jahat, semata metu karena rasa ingin tahu saja yaitu gara-gara saya melihat ada seekor burung masuk ke dalam goa. Di dalam goa, saya mendengar semua pembicaraan gadis kupu-kupu itu dengan Datuk Marajo Sapti. Apalah yang dikatakan Datuk Marajo Sapti tadi sedikit pun tidak berbeda dengan apa yang saya dengar. Datuk Marajo Sapti tidak berdusta, kalau Datuk Bandaro Putih dan Datuk Kuning Nansabatang terheran-heran mendengar penjelasan Wiro maka Datuk Marajo Sapti sampai terpanas saking tidak percayanya kalau pemuda yang selama ini dibenci dan malah hendak dibunuhnya itu ternyata kini membela dirinya. Datuk Marajo Sapti, apakah Datuk bersedia mengangkat sumpah atas semua yang tadi Datuk ceritakan bertanya tua gila? Sebagai jawaban Datuk Marajo Sapti berpaling ke arah penghulu Sangkalo. Kusir kereta ini segera mengeluarkan kitab suci aloran dari dalam kantong putih dan menyerahkan kepada Datuk Marajo Sapti. Datuk Marajo letakkan kitab suci itu di atas kepala lalu mengucap sumpah. Begitu sumpah diucapkan tiba-tiba di langit sebelah utara kilat menyabung di susu delegar suara guntur. Angin bertiup kencang. Hujan mulai turun. Tua gila angkat dua tangannya ke udara saksi sudah berucap. Sumpah sudah disampaikan. Aku utusan Raja Pak Garuyung menyatakan bahwa untuk saat ini Datuk Marajo Sapti tidak terbukti telah melakukan perbuatan mesum dengan gadis Cina itu. Namun agar lebih ada kejelasan, gadis Cina itu harus ditemukan untuk diminta kesaksiannya itu menjadi tugas Datuk Marajo Sapti kalau memang benar-benar ingin membersihkan diri dari lumpur fitnah. Muridku pendekar 212 dan nenek bernama si Kamba Mancuhwang itu mungkin bisa membantu. Aku akan berada di pagar Ruyung selama beberapa hari. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Datuk Marajo Sapti bisa menemukan gadis Cina itu dan membawanya ke istana di pagar Ruyung. Bukankah dia telah diculik oleh Tuan Kularas Muko Balang? Baru saja Tua gila selesai berucap hujan turun dengan lebatnya. Dua obor di halaman serta merta padam. Halaman rumah gadang diselimuti kegelapan. Tua gila melesat naik ke atas kereta diikuti penghulu sangkalo. Dua belas prajurit serentak naik ke atas tunggangan masing-masing. Sesaat kemudian rombongan dari pagar Ruyung itu telah bergerak pergi dengan cepat Datuk Bandaro Putih dan Datuk Kuning Nansabatang melompat ke atas harimau besar tunggangan masing-masing. Pakih jauh hari lenyap entah kemana. Wiro menekan kopiah hitamnya sampai ke alis. Sekujur tubuhnya basah kuyuk. Uhaha dingin nek, kata Wiro pada si kambaman cuang. Hi, hi, jangan mencari akal. Awas kalau kau berani memeluku satu inci, kata si nenek cepat tanggap. Wiro tertawa gelak-gelak. Si nenek ikut-ikutan tertawa cekikikan. Saat itu tiba-tiba Wiro mendengar suara ngiangan tua gila. Anak setan. Kalau kau tidak mampu menemukan gadis Cina itu lebih baik kau pulang kampung saja. Apakah kau tidak ingin melihat wajahnya? Apa benar dia cantik? Ha, ha, ha. Awas kalau kau sampai kepincut, nenek bergigi parak itu pasti akan meremas kantong menyanmu sampai hancur dan dibuatnya dendeng balado. Ha, ha, ha. Dendeng balado sama dengan dendeng bumbu cabai. Makanan khas orang Minang. Wiro senyum-senyum mendengar suara ngiangan sang guru. Lalu dia mengambil kain putih yang tercampak di tanah. Nek katanya pada si kambaman cuang. Dengan kesaktianmu kita bisa memergunakan kain ini untuk kembali menjajagi di mana beradanya Tuan Kularasmu Komalang. Kita harus mengejar dan menemukannya secepat mungkin mengerti apa yang dimaksudkan. Wiro maka si kambaman cuang segera ambil kain putih yang tercampak di tanah lalu dililitkan di pinggang. Hujan lebat membuat enam lubang di tanah tergenang air, berubah menjadi kolam. Sebelum pergi si kambaman cuang lari ke arah mayat pandeka bumi langit yang tergeletak tak jauh dari salah satu lubang besar yang telah digenangi air hujan. Dengan cepat dia berhasil menemukan tiga batang emas di balik pakaian lelaki itu. Nek, kau rupanya tidak lupa harta itu, Tegul Wiro. Bukan untuk diriku. Kelak akan aku sedekahkan pada fakir miskin, jawab si nenek bergigi perat. Sebelum berkelebat pergi di bawah hujan lebat pendekar 212 berserup pada Datuk Marajo Sati. Datuk, apa Datuk mau berhujan-hujan dan kedinginan sendirian di tempat ini? Lekas ikut bersama kami. Bukankah kita punya kepentingan yang sama? Mencari Tuan Kularas, menyelamatkan gadis Cina bernama Putih Bungo Sekuntum itu Datuk Marajo Sati terkesima. Tidak menyangka Wiro akan berkata seperti itu. Sadar kalau dia punya tanggung jawab dan memang harus ikut bergabung menyelamatkan gadis Cina itu maka Seng Datuk berseru. Tunggu. Wiro dan si Kamba Mancuang hentikan lari. Datuk Marajo Sati perhatikan kain putih yang melilip di pinggang si nenek. Kamba Mancuang, kau memiliki ilmu sepanjang jalan mengajar raso, sepanjang jalan mengajar raso sama dengan sepanjang jalan mengejar rasa. Si nenek terkejut mendengar Datuk Marajo Sati mengetahui ilmu pemberian gurunya ingyek susu tigu. Memang dengan ilmu kesaktian yang tadi disebutkan Datuk Marajo Sati dengan mengandalkan kain putih yang telah bersentuhan dengan pedang Al-Kasar dia akan mampu mencari di mana beradanya Tuan Kularas seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Sambil tersenyum si nenek menjawab. Ah, Datuk sudah tahu ilmu itu rupanya. Bagus, di manapun Tuan Kularas berada kita sudah punya kepastian akan dapat mengetahui dan mendatanginya. Tapi kita harus bertindak cepat. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan gadis Cina itu. Datuk Marajo Sati lalu susun sepuluh jari di atas kepala. Mulutnya berucap perlahan ingyek hari maunan tongga, Jikakah sudah sembuh datanglah aku Datuk Marajo Sati sangat membutuhkan pertolonganmu dalam gelapnya malam, di bawah hujan lebat dan neru angin luar biasa kencang tiba-tiba tanah menggeletar oleh suara aman dasyat. Sesaat kemudian sebuah benda besar melayang turun dari langit. Ketika wujudnya nampaknya tak ternyata benda itu adalah seekor harimau kuning belang hitam. Sepasang matanya yang kebiru-biruan seperti menyala dalam gelap. Ekor menyentak-nyentak mendera air hujan. Alhamdulillah. Aku bersyukur pada Allah. Mengucap Datuk Marajo Sati. Seperti, diketahui sebelumnya harimau sakti itu pernah mengalami cedera keracunan dan sakit akibat serangan ilmu santuang panyasek yang dilancarkan Tuan Kularas. Ingat akan hal itu muncul rasa khawatir dalam diri Datuk Marajo Sati. Bukan tidak mungkin kalau tahu dirinya dikejar Tuan Kularas kembali akan melancarkan serangan yang sama, malah bisa saja lebih dasyat yang bisa membunuh harimau peliharaannya. Datuk, ada sesuatu yang merisaukan Datuk bertanya Wiro. Datuk Marajo Sati lalu menceritakan apa yang pernah dialami harimau tunggangannya itu. Kalau cuma ilmu santuang panyasek, mudah menangkalnya si kambaman cuang berkata. Lalu dari balik pakaiannya dia mengeluarkan satu kantong kecil. Dari dalam kantong dia mengambil sebuah cermin kecil. Bagian belakang cermin dijilatnya diberi ludah. Lalu cermin itu ditempelkan kekening harimau peliharaan Seng Datuk. Beres Datuk. Segala ilmu setan panyasek apapun tidak akan tembus kau hebat nek, memuji Datuk Marajo Sati. Kita berangkat sekarang. Ketiga orang itu lalu naik ke punggung harimau besar ingyek nantongga. 12. Penderitaan gadis Cina Chia Suyai Kim si kupu-kupu metu dewa yang oleh Datuk Marajo Sati diberi nama Putih Bungo Sekuntum dan dijuluki kupu-kupu Gio Ngarai Sianok serasa tidak tertahankan lagi. Selama dirinya dalam penculikan gadis ini senantiasa dihantui rasa takut. Siang tadi yaitu sejak Tuan Kularas Muko Balang meninggalkannya dia tergolek miring di lantai batu yang dingin. Dia ingin berteriak namun mulut tak bisa bersuara. Tenggorokan terkancing akibat totokan yang dilakukan Tuan Kularas. Selain tak bisa bersuara gadis ini juga tidak mampu menggerakkan kepala, badan, tangan ataupun kaki. Dia tidak tahu kemana perginya Tuan Kularas. Sebelum pergi Tuan Kularas menyalakan sebuah pelita kecil yang ada di dalam ruangan. Ini satu pertanda bagi Tia Suya Kim kalau orang yang menculiknya itu akan pergi cukup lama dan baru kembali pada malam hari. Yang jelas cepat atau lambat Tuan Kularas pasti akan datang kembali. Dalam berita sengsara seperti itu Tia Suya Kim tiada hentinya berdoa mohon keselamatan pada Tian Yang Maha Kuasa. Dengan air mati berderai dia memohon agar dirinya diberi perlindungan dan diselamatkan dari segala maksud jahat Tuan Kularas, Tian sama dengan Tuhan, tiba-tiba terdengar suara berdesir disertai kilauan cahaya pulih. Sesaat kemudian seseorang melayang masuk, terbang bergayut pada sebilah pedang. Meskipun tidak bisa melihat, karena dirinya tergolek miring membelakangi namun Tia Suya Kim sudah maklum siapa yang datang. Orang itu membungkuk di belakangnya, membalikan tubuhnya hingga tertelentang. Karena ada dua kancing bajunya yang lepas, ketika tertelentang sebagian dada gadis itu jadi tersingkap. Tuan Kularas melirik sebentar. Tubuhnya bergetar melihat pemandangan itu. Seperti diketahui dia sudah memiliki tiga orang istri. Dua di antaranya masih muda-muda, hampir sebaya gadis Cina ini. Namun kecantikan serta keelokan tubuh Cia Suya Kim tidak dapat tertandingi oleh istri-istrinya itu. Tuan Kularas lalu melepas totokan di leher Cia Suya Kim hingga si gadis bisa membuka mulut dan bicara kembali. Sebentar lagi Fajar menyingsing. Kita harus segera pergi dari sini. Berkata Tuan Kularas. Tuan Kularas, saya mohon lepaskan saya. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Bukankah sudah pernah aku katakan bahwa aku akan mengawinimu secara baik-baik. Kita akan berangkat ke periangan padang panjang. Besok pagi-pagi sekali sudah ada seorang ulama yang akan menikahkan kita. Kau akan aku panggil dengan nama Putih Matu Dewa. Bukankah nama itu lebih bagus dari Putih Bungo Sekuntum pemberian keparat Datuk Marajo Sati itu mendengar ucapan Tuan Kularas yang hendak mengawininya walaupun secara baik-baik Cia Suya Kim merasa nyawanya seperti terbang. Dia terdiam beberapa lama lalu berkata. Tuan Kularas, terus terang saya tidak pernah berniat dan mau jadi istri Tuan Kularas. Tapi kalau ini memang sudah takdir saya hanya bisa berpasrah diri. Saya mohon Tuan Kularas tidak menotok jalan suara saya kembali. Mendengar ucapan si gadis Tuan Kularas tersenyum. Dia merasa ada perubahan pada diri Cia Suya Kim. Jadi kasuka aku nikai tanyanya sambil memegang bahu si gadis sementara sepasang metu kembali melirik ke dada yang tersingkap. Tuan Kularas, tadinya saya memang sangat membencimu. Namun setelah saya berpikir dengan jernih, agaknya tidak ada pilihan lain. Mungkin ini sudah takdir yang maha kuasa saya harus kawin dengan Tuan Kularas. Mendengar kata-kata Cia Suya Kim Tuan Kularas jadi luar biasa gembira. Dia membungkuk lalu mencium wajah si gadis. Ciumannya kemudian turun ke dada. Dalam keadaan tertotok seperti itu Cia Suya Kim tidak mampu berbuat apa-apa selain meratap, memohon. Tuan Kularas, jangan perlakukan saya seperti ini. Saya belum jadi istrimu kata Cia Suya Kim Tuan Kularas setengah berteriak. Tuan Kularas diam saja. Mukanya yang berbulu masih terus berada di atas dada si gadis. Nafas mengengah, dada turun naik. Sebelum Tuan Kularas mengumbar nafsunya lebih jauh, gadis Cina ini berkata, Tuan Kularas, dengarkan saya. Ada yang hendak saya katakan. Ada satu hal yang sangat saya takutkan. Tuan Kularas angkat kepalanya dari dada Cia Suya Kim. Putih mati dewa, kekasihku. Katakan, hal apa yang kau takutkan saya malu, saya tak berani menyampaikan pada Tuan Kularas, menjawab Cia Suya Kim. Tadi kau mengatakan takut, sekarang malu. Aku tidak mengerti apa yang kau takutkan, apa yang membuatmu malu. Saya malu pada diri sendiri dan saya takut pada Tuan Kularas. Saya takut apakah Tuan Kularas masih mau menerima saya dalam keadaan seperti ini. Putih mati dewa, mengapa kau berkata begitu? Memangnya ada apa dengan dirimu? Kau cantik dan kau tahu aku sangat menyukaimu. Wajah gadis putri pangeran Tiongkok itu tampak berubah muram. Suaranya berucap sedikit tersendat tapi cukup jelas sampai ketelinga Tuan Kularas. Tuan Kularas, ketahuilah, saya sudah tidak gadis lagi. Saya tidak perawan lagi. Sepasang mati, Tuan Kularas membeliat. Bulu hitam putih yang menutupi wajah berdiri meranggas. Putih mati dewa, apa maksudmu? Bicara yang jelas. Tuan Kularas, ketika berada di goa kediaman Datuk Marajo Sati, Datuk itu telah merampas kehormatan saya. Dia meniduri saya sampai berulang kali. Habis berkata begitu Cia Suya Kim lalu menangis sesenggukan. Apa yang diucapkan si gadis seperti sambaran petir terdengarnya di telinga Tuan Kularas? Apa tanda seru? Datuk keparat itu telah menidurimu tanda seru. Dia telah merampas ke gadisanmu. Jadi sekarang kau tidak perawan lagi? Kalera. Jahanam kurang ajar. Apa yang dikatakan orang rupanya benar? Datuk Mesum Komakalera sama dengan makian kasar Jahanam, Tuan Kularas berteriak keras seperti orang kemasukan setan. Saya mengerti Tuan Kularas sangat kecewa setelah tahu saya tidak gadis lagi. Saya mohon kalau bisa Tuan Kularas membalaskan sakit hati saya pada Datuk Jahanam itu. Saya sebenarnya lebih baik mati daripada menerima aib seperti ini. Apalagi kalau saya sampai berbadan dua. Sengguhkan Cia Suyekim semakin keras. Tuan Kularas melompat bangkit. Beberapa lama dia melangkah mundar-mandir di dalam ruangan batu sambil mulut menyumpah tiada henti. Beberapa kali saking marahnya dia menendang hingga dinding batu hancur berlubang-lubang. Tuan Kularas, saya sudah dinodai orang. Tak pantas rasanya saya jadi istri Tuan Kularas. Tuan Kularas berhenti mundar-mandir. Darah dalam tubuhnya mengalir seperti barat cair. Serep tiba-tiba Tuan Kularas cabut pedang Al-Kasar dari sarungnya. Senjata itu walaupun di dalam ruangan agak gelap tetap saja memancarkan cahaya berkilauan. Tuan Kularas, jangan Cia Suyekim berteriak keras. Metla, terbeliak ketika melihat bagaimana pedang berkilat dihunjamkan. 13. Tuan Kularas keluarkan suara menggembor. Pedang Al-Kasar ditusukan ke bawah. Cahaya berkilau memancar pertanda dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki. Cia Suyekim kembali menjerit terang pedang sakti berkerontang ketika menembus lantai batu sampai sepertiganya. Lantai batu bergetar. Pedang Al-Kasar bergoyang-goyang memancarkan cahaya terang menyilaukan. Pedang Sakti Pedang Al-Kasar. Keluar dari sini. Pagari tempat ini dengan ilmu salapan panjuru bumi menolak bahalo, salapan panjuru bumi menolak bahalo sama dengan delapan panjuru bumi menolak bahala, begitu Tuan Kularas berteriak, Pedang Al-Kasar yang menancap di lantai batu pancarkan delapan cahaya putih gemerlap yang kemudian membentuk delapan buah pedang yang sangat sama dengan aslinya. Delapan pedang ini kemudian melesat keluar ruangan. Tia Suyekim tidak sempat memperhatikan apa yang kemudian terjadi, karena begitu delapan pedang jejadian melesat keluar, saat itu pula Tuan Kularas jatuhkan diri ke lantai lalu menghimpit tubuhnya. Dua tangan merabakian kemari. Tia Suyekim menjerit keras tiada henti hingga suaranya jadi parau. Kau memang tidak layak jadi istriku. Tapi cukup layak melayaniku seberapa lama aku suka ucap Tuan Kularas penuh nafsu. Jangan. Kasihani saya Tia Suyekim berteriak memohon ketika Tuan Kularas mulai membuka paksa pakaian birunya. Cermin milik si kambaman cuang yang ditempelkan di kening hari mau ingyek nantongga ternyata ampuh menangkal ilmu santuang panyasek Tuan Kularas Muko Balang. Ternyata bukan saja penangkal itu berhasil menembus kesaktian Tuan Kularas dan membuat Datuk Marajo Sati, Wiro serta si kambaman cuang yang menunggang harimau sakti berhasil mengejar dan mengetahui di mana beradanya manusia bermuka belang itu, tapi Kibonang Kalang Ijo serta Teng Sien yang juga mengejar Tuan Kularas kebagian untungnya. Karena kendala sudah ditumpas, kedua orang ini juga bisa melakukan pengejaran tanpa halangan walau agak ketinggalan di belakang. Setelah beberapa lama melayang di udara malam yang dingin, dengan matanya yang tajam karena dialiri hawa sakti si kambaman cuang memandang ke bawah lalu berkata pada Datuk Marajo Sati, Datuk, kau lebih tahu dari saya. Saat ini bukankah kita berada di atas kawasan air terjun akar berayun di luha kelima puluh kota rasanya kau tidak keliru. Aku dari tadi memang mendengar suara deru air terjun itu, jawab Datuk Marajo Sati. Baru saja dia berucap tiba-tiba harimau yang ditunggangi menukik ke bawah. Aku ingat kata Datuk Marajo Sati setengah berteriak. Air terjun akar berayun terletak di lembah hantu. Di sekitar lembah banyak relung batu membentuk goa besar yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Tak selang berapa lama hari maunan tongga sudah menjejakan kaki di tanah. Ketiga orang itu memandang berkeliling. Si kambaman cuang angkat ujung kain putih yang digulung diinggang. Ujung kain ini seperti ular hidup bergerak-gerak ke arah depan di mana terdapat dinding lembah yang memiliki banyak relung atau goa besar. Pendekar 212 segera terapkan ilmu menembus pandang pemberian ratu duyung, gadis cantik bermata biru kepercayaan Yorokidul, penguasa laut selatan. Datuk, saya melihat ada cahaya api kecil. Mungkin lampu minyak di arah sana. Wiro menunjuk ke depan, ke arah salah satu relungan di dinding lembah. Tiba-tiba Datuk Marajo Sati dan juga Wiro serta si nenek mendengar suara jeritan perempuan. Itu suara putih bungo sekuntum teriak Datuk Marajo Sati. Aku yakin saat itu Seng Datuk dan si nenek sudah dapat melihat nyala api pelita yang ada di dalam salah satu relung di dinding lembah. Tidak menunggu lebih lama ketiga orang itu segera melesat ke arah nyala api. Harimau ingyak nantongga melompat lebih dahulu, menyusul Wiro. Ketika hanya tinggal 10 langkah dari mulut goa di mana ada nyala api dan terdengar suara jeritan perempuan tiba-tiba dari dalam tanah lembah yang banyak ditumbuhi semak. Tak belukar mencuat keluar 8 cahaya terang menyilaukan, membeset ke udara. Harimau besar ingyak nantongga mengaum keras ketika salah satu cahaya mencuat menembus tubuhnya. Binatang ini mencelat sampai satu tombak lalu terbanting jatuh ke tanah. Datuk Marajo Sati berteriak kaget. Cepat melompat ke arah harimau peliharannya sambil melepas satu pukulan tangan kosong mengandung hawa sakti. Namun terlambat ingyak nantongga tergeletak di tanah. Tubuhnya sebelah bawah terbelah mulai dari dada sampai ke bawah perut. Sebuah senjata aneh menyerupai pedang Alkasar menancap di tubuh binatang ini lalu berubah jadi asap dan lenyap. Tujuh cahaya yang juga menyerupai pedang Alkasar jejadian laksana terbang meneru ke arah Wiro, Datuk Marajo Sati dan si Kambaman Cuang. Tiga membabat, dua membacok dan dua lagi menusuk. Tuan Kularas Keparat. Dia mempergunakan ilmu salapan panjuru bumi Manulak Bahayo berteriak si Kambaman Cuang yang rupanya mengetahui ilmu gait sakti yang dimiliki Tuan Kularas. Lalu si nenek dorong tubuh Wiro dan Datuk Marajo Sati. Ketiganya jatuh sama rata di tanah. Tujuh pedang ganas lewat hanya dua jengkal di atas mereka. Kalau itu memang ilmunya Tuan Kularas, berarti manusia Keparat itu ada di dalam goa sana. Seng Datuk bergerak hendak masuk ke dalam goa. Tapi si Kambaman Cuang cepat menarik kaki Datuk Marajo Sati hingga orang bertubuh tinggi besar ini jatuh tergelimpang menelungkup. Di saat yang sama tujuh pedang gaib kembali menderu, kini hanya satu jengkal di atas kepala. Datuk Marajo Sati merasa tengkuknya dingin. Terima kasih, kau telah menyelamatkan nyawaku, kata Datuk Marajo Sati yang disambut si nenek dengan senyum-senyum. Sementara itu tujuh pedang kembaran pedang Alkasar berputar di udara lalu kembali hendak menyerang. Wiro segera lepaskan pukulan sakti sekaligus dengan dua tangan. Yang kiri melepas pukulan kilat menyambar puncak gunung, yang kanan melancarkan pukulan tangan dewa menghantam batu karang. Datuk Marajo Sati lepaskan pukulan yang memancarkan cahaya kebiruan, menebar membentuk kipas. Inilah jurus pukulan sakti bernama Manjajak Bumi Mangapuang Langlek, Manjajak Bumi Mengepung Langit, yang sangat jarang dipergunakan oleh Seng Datuk. Si Kamba Mancuang tak mau ketinggalan. Dia menghantam dengan ilmu angin merapi merambah bumi. Sekali dia mengangakan mulut maka dua cahaya putih mengandung hawa panas melesat keluar dari dua deretan gigi perak. Empat dentuman keras disertai taburan cahaya berkilauan menggelegar di lembah harau langit seperti hendak runtuh. Bumi serasa tenggelam amblas. Dan hebatnya, yang membuat tiga orang itu kaget luar biasa adalah ketika getaran dentuman serta taburan cahaya lenyap, di udara tampak kembali pedang Alkasar jejadian, tapi kini jumlahnya bukan cuma tujuh, melainkan menjadi empat belas. Nek, celaka kita teriak Wiro. Datuk, cepat keluarkan ilmu bumi tabalah asap manimpo. Semua pedang jahanam itu harus dimusnahkan. Cepat teriak si Kamba Mancuang. Mendengar teriakan itu serta merta Datuk Marajo sakti kerahkan ilmu yang dikatakan si nenek. Wiro tidak mau ketinggalan murid sento gendeng ini dengan cepat keluarkan ilmu kesakian yang sama tapi berlainan nama yaitu membelah bumi menyedot arwah yang didapatnya dari negeri latanah selam. Lembah harau bergemuruh ketika tanah lembah menguak terbelah di dua tempat. Empat belas pedang Alkasar jejadian yang melayang di udara tak ampun lagi terhisap ke bawah. Begitu dua tanah yang terbelah merapat kembali, empat belas pedang amblas tersedot lenyap tak kelihatan lagi. Di dalam relung di dinding lembah Tuan Kularas yang baru saja hendak membuka pakaian hitamnya berteriak kaget ketika suara empat dentuman di luar sana membuat tubuhnya terhuyung-huyung hampir jatuh. Kilau pedang Alkasar yang menancap di lantai batu tampak meredup, getarannya yang tadi angker kini berubah perlahan. Tiba-tiba dilihatnya pedang itu amblas ke dalam batu sampai ke batas gagang. Ujung gagang mengepulkan asap kehitaman. Jahanam kurang ajar. Apalah yang terjadi teriak Tuan Kularas Muko Balang. Dengan cepat dia melompat mencabut pedang dari dalam batu. Saat itulah kiri kanan dinding relung batu menggelegar lalu hancur berkeping-keping. Pelita di dalam ruangan padam. Apalah yang terjadi? Setelah memusnahkan empat belas pedang jejadian, Wiro dan Datuk Marajo Sati kembali melancarkan serangan. Kali ini ditujukan pada dinding kiri kanan goa batu di mana Tuan Kularas berada. Wiro menghantam dengan pukulan harimau dewa pemberian Datuk Rao Basaluang Amen, salah seorang tokoh yang dianggap paling sakti di Pulau Andalas yang tinggal di dasar Danau Maninjau. Datuk Marajo Sati cabut keris Rajo Kaluak sambilan lalu ditusukan ke depan. Sembilan larik sinar biru bergulung dasyat membentuk ujung tombak, menghajar dinding batu sebelah kanan, inilah ilmu kesaktian yang disebut tombak dewa turun ke bumi. Dinding goa kiri kanan runtuh. Asap bercampur kepingan batu dan debu mencelak tinggi sampai lima tombak. Lembah harau kembali dilanda dan tuman keras ketika pukulan harimau dewa yang dilepas pendekar 212 dan tombak dewa turun ke bumi gulungan sinar biru yang memancar dari keris sakti di tangan Datuk Marajo Sati menghantam kiri kanan dinding goa batu hingga runtuh. Asap bercampur kepingan batu dan debu mencelak tinggi sampai lima tombak. Aku khawatir serangan kita mencelakai gadis Cina itu kata Datuk Marajo Sati agak khawatir. Tiba-tiba dibalik debu dan asap, dari dalam goa kelihatan seorang lelaki keluar sambil memanggul perempuan berpakaian biru. Lihat, itu dia. Jahanam itu mencoba lari teriak Datuk Marajo Sati. Dengan tangan masih memegang keris sakti serta merta melompat hendak mengejar. Namun Wiroh memegang bahunya seraya berkata, Kita jangan sampai tertipu. Setahu saya Tuan Kularas punya ilmu bernama bayangan menipu mata. Bukan mustahil yang kita lihat adalah jejadian untuk memperdayai. Kita sembunyi dan mengintai dulu dibalik melukar. Apalah yang dikatakan murid sento gendeng ternyata memang benar. Beberapa saat setelah dua sosok yang terlihat lenyap ke arah timur di mana saat itu Fajar mulai menyingsing dan keadaan di lembah harau mulai terang, Dari balik semak belukar tiba-tiba ketiga orang itu melihat sosok Tuan Kularas keluar dari dalam goa yang masih dikepuli asap. Di bahu kiri dia memanggul seorang perempuan berpakaian biru yang bukan lain adalah Chia Suyai Kim. Gadis ini tidak bersuara tidak pula meronta. Agaknya Tuan Kularas telah menotoknya kembali. Tuan Kularas acungkan tangan kanan yang memegang pedang tinggi-tinggi di atas kepala. Pedang Al-Kasar melesat ke udara, menerbangkan Tuan Kularas dan Chia Suyai Kim. Kurang ajarisi Muka Belang itu melarikan diri dengan terbang ke udara mengandalkan kesaktian pedang Al-Kasar berseru si Kamba Mancuang. Datuk Marajo Sati melompat keluar dari balik semak belukar. Wiro dan si Kamba Mancuang juga segera mengejar. Celaka. Kita tidak mungkin mengejar. Sorbanku telah tiada. Harimau tungganganku telah dewas. Datuk Marajo Sati berteriak marah dan putus asa. Dia coba menyerang dengan keris sakti namun tak jadi karena takut akan mencelakai Chia Suyai Kim. Di udara. Sambil melayang terbang Tuan Kularas memandang ke arah ketiga orang itu lalu tertawa gelap-gelap. Datuk Karat. Kau telah merusak kehormatan calon istriku. Dia mengaku sendiri. Kalau kau masih menginginkan dirinya aku akan mengirimkan bangkainya ke ngarai Sianok. Ha, ha, ha tiba-tiba suara tawa Tuan Kularas terputus. 14. Ketika sosok Tuan Kularas melayang di udara melewati bagian atas sebuah pohon besar tiba-tiba dari balik kerimbunan di daunan melesat seutas benang putih yang demikian halusnya hingga sulit terlihat mata. Benang itu dengan cepat melibat pedang Al-Kasar terus bergulung ke tangan kanan Tuan Kularas muko balang dan selanjutnya membuntal seluruh tubuhnya. Anehnya benang sama sekali tidak melibat tubuh Chia Suya Kim yang ada di panggulan Tuan Kularas. Manusia bermuka belang hitam putih itu tersentak kaget. Menyumpah marah dan berusaha dengan segala kera untuk melepaskan libatan benang putih aneh. Namun sia-sia saja. Malah saat itu tubuhnya seperti dikerek melayang turun ke bawah hingga akhirnya jatuh terguling di tanah lembah harau, tak jauh dari air terjun akar berayun. Tubuh Chia Suya Kim yang tidak terlibat benang aneh, jatuh dari bahunya dan terbaring di tanah. Melihat apa yang terjadi, dalam perasaan heran Datuk Marajo Sati, Wiro dan Sikamba Mancuang segera memburu ke tempat jatuhnya Tuan Kularas muko balang. Dari arah lain mendadak muncul dua orang. Mereka ternyata adalah Kibonang Kalang Ijo dan Perwira Muda Teng Sian. Di saat itu pula tiba-tiba di atas pohon besar terdengar suara tawa mengekeh. Lalu seorang berpakaian serba putih melayang turun. Guru Serwiro Ternyata orang yang turun dari atas pohon adalah Kakek Muka Tengkorak Injek Sukatandika alias Tua Gila. Dialah tadi yang menjirat Tuan Kularas muko balang dengan senjata yang dikenal bernama Benang Sakti Benang Kayangan yang selama ini tidak satu kekuatan atau senjata apapun bisa memutusnya. Sambil masih tertawa mengekeh Tua Gila sentakan Benang Sakti. Wut serta merta pedang Alkasar yang masih tergenggam di tangan kanan Tuan Kularas muko balang berikut sarungnya yang terselit di pinggang melesat ke udara. Tua Gila angkat tangan kiri. Sarung pedang menancap lebih dulu ke tanah. Pedang kelanjang menyusul jatuh dan langsung masuk ke dalam sarung. Si Kamba Mancuang cepat mendatangi Chia Suyekim dan menolong gadis ini setelah lebih dulu melepas totokannya. Dari balik pakaiannya si nenek keluarkan sehelai jubah putih lalu dikenakan ketubuh Chia Suyekim hingga auratnya yang nyaris telanjang kini tertutup. Datuk Marajo Sati mendatangi Tuan Kularas lebih dulu dari Ki Bonang dan Teng Sian. Wiro dan Si Kamba Mancuang berjaga-jaga agar kedua orang itu tidak terlalu dekat dengan Chia Suyekim. Ingyek Suka Tandika, terima kasih telah tolong meringkus Jai Hanam gadang bermuka belang ini. Mohon Ingyek melepaskan libatan benang sakti. Biarkan kami bertarung satu lawan satu berkata Datuk Marajo Sati. Dari samping kiri Ki Bonang talang ijo membuka mulut orang tua yang dipanggil Ingyek. Saya mohon gadis itu diserahkan pada perwira muda dari Tiongkok ini. Dia bertanggung jawab untuk membawanya kembali ke negeri Cina Datuk Marajo Sati mendengus lalu keluarkan ucapan mengancam. Siapa saja yang menginginkan gadis itu harus melangkahi mayatku lebih dulu tua gila tertawa. Dia tidak mengacuhkan permintaan Ki Bonang. Sementara di tanah Tuan Kularas masih mencoba melepaskan diri dari libatan benang kayangan. Namun tetap tidak berhasil. Kini dia mulai berteriak-teriak dan memaki. Ingyek! Lepaskan diriku! Apa kau kira aku takut berkelahi melawan Datuk Mesum? Itu buk dimaki Datuk Mesum Datuk Marajo Sati segera saja tendang dada Tuan Kularas Muko Balang hingga orang ini terpental dan muntahkan darah kental. Datuk Marajo Sati, harap kau mau bersabar. Ini kesempatan baik kita dapat meneruskan pembicaraan di Bukit Batu Patah tadi malam. Gadis yang diharapkan akan menjadi saksi sudah ada di sini. Aku akan menanyainya. Tanda petik. Tua gila berpaling ke arah Chia Suyai Kim. Gadis ini tampak ketakutan. Gadis berambut panjang hitam, tidak usah takut. Siapa namamu tua gila menyapa dengan menanyakan nama. Mula-mula Chia Suyai Kim tak mau bicara. Namun dibujuk oleh si kambaman cuang. Si gadis jadi haran. Dia ingat dulu nenek seram bertangan sangat panjang dan bergigi perak ini adalah salah seorang anggota rombongan Teng Sien yang mengejarnya sampai di Bukit Melintang. Sekarang mengapa berbuat baik menolongnya? Anak gadis, kau tak usah takut. Tidak akan ada seorang pun yang bakal menyakitimu, berkata tua gila. Harap kau mau menjawab semua pertanyaanku. Akhirnya si gadis membuka mulut juga. Saya terlahir dengan nama Chia Suyai Kim. Datuk Marajo Sati memberi saya nama Putih Bungo Sekuntum. Datuk juga menggelari saya Kupu-Kupu Gio Ngarai Siano. Apa benar kau putri seorang pangeran di negeri Cina? Melarikan diri ke negeri ini karena dituduh berbuat zinah dengan kekasihmu bahwa saya seorang putri pangeran itu adalah benar. Namun tuduhan bahwa saya berbuat zinah adalah fitnah belaka. Saya melarikan diri ke negeri ini atas petunjuk yang maha kuasa. Saya dimasukkan ke dalam sebuah batu giyok keramat berbentuk kupu-kupu bernama Kupu-Kupu Metu Dewa, milik Kaisar Tiongkok, berarti dalam tubuhmu terdapat tiga unsur. Tubuh atau dirimu yang asli sebagai Chiasu Yaikim, lalu wujud asli kupu-kupu Metu Dewa dan yang ketiga ada rohanat gadis di negeri ini yang masuk ke dalam dirimu hingga kau bisa bicara bahasa orang di sini. Chiasu Yaikim mengiakan dengan mengangguk perlahan. Anak gadis, benarkah Datuk Marajo Sati telah menolongmu ketika kau dalam wujud kupu-kupu besar diterbangkan sorban sakti milik Sutan Pandu Kualam ke Gowa Kediaman Datuk di Ngarai Sianok Chiasu Yaikim menatap ke arah Datuk Marajo Sati. Hatinya hibah melihat orang ini. Lalu dia anggukan kepala dan menjawab. Benar sekali. Datuk telah menyelamatkan saya, menolong saya sebelum perwira muda Teng Sien dan rombongannya menculik saya. Selama berada di dalam goa bersama Datuk Marajo Sati, apakah Datuk memperlakukanmu dengan baik? Chiasu Yaikim mengangguk lagi. Datuk sangat memperhatikan dan menjaga keselamatan saya. Datuk punya seekor burung elang besar yang selalu ikut berjaga-jaga di luar goa. Apakah selama berada di goa Datuk Marajo Sati pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap dirimu bertanya Tua Gila? Tidak pernah ingyek. Datuk menganggap saya sebagai anak dan saya menganggap Datuk sebagai ayah sendiri. Jawab Chiasu Yaikim. Apakah kau berkata jujur wahai anak gadis tanya Tua Gila? Saya tidak berdusa ingyek. Saya berani bersumpah bahwa saya mengatakan hal yang benar, perempuan Jahanam Culas. Pendusa besar tiba-tiba Tuan Kularas Muko Balang berteriak. Ketika berada dalam goa di Lembah Harau kau menceritakan padaku bahwa Datuk Keparat itu telah merampas kehormatanmu. Keperawanmu. Kau katakan Datuk Celaka itu telah menidurimu berulang kali. Kau ketakutan kalau sampai berbadan dua semua orang yang ada di tempat itu jadi tersentak kaget. Semua metu ditujukan pada Datuk Marajo Sakti. Putih bunga sekuntum. Bagaimana mungkin kau? Suara Datuk Marajo Sakti bergetar. Chiasu Yaikim lari dan jatuhkan diri di hadapan Datuk Marajo Sakti. Dengan air metu berlinang dia berkata, Datuk, saya tahu Datuk tidak pernah berlaku keji terhadap diri saya. Saya menceritakan kedusaan itu pada Tuan Kularas untuk membuat dia marah. Saya lebih suka dalam kemarahannya dia membunuh saya daripada kemudian melakukan perbuatan terkutuk. Kalau saja Datuk dan kawan-kawan tidak cepat datang menyelamatkan saya, Tuan Kularas pastilah sudah melakukan perbuatan terkutuk itu. Tadi sebelum diberi pakaian oleh nenek itu, Datuk melihat sendiri pakaian saya yang robek-robek karena hendak ditanggalkan secara paksa. Datuk Marajo Sakti menggembur marah. Kembali kakinya hendak menendang. Kali ini ditujukan ke kepala Tuan Kularas Muko Balang. Namun inyek sukatan dikacepat menghalangi dengan membelintangkan benang kayangan dihadapan Seng Datuk. Datuk Marajo Sakti. Jangan perturutkan hawa amarah. Datuk harus bersyukur bahwa kebenaran telah tersingkap. Apa yang selama ini dituduhkan padamu ternyata hanya fitnah belaka. Datuk bersih, tiada dosa, tidak ada perbuatan mesum dan kekejian yang telah Datuk lakukan. Bahkan semoga Allah memberikan rahmat pada Datuk karena Datuk memang menolong gadis bernama Chiaswiakim itu demi Allah semata, lillahi ta'ala, bukan dengan maksud lain yang tersembunyi. Gadis itu telah bersaksi bahkan mau bersumpah bahwa dia tidak berdusta. Inyek, kalau begitu bebaskan manusia durjana ini dari libatan benang sakti. Biar kami bertarung sampai salah satu dari kami menemui ajal kematian Datuk, seperti kataku di Bukit Batu Patah, aku kemari bukan untuk membuat onar atau ingin melihat keonaran. Biarlah hukuman kerajaan yang akan berlaku terhadap Tuan Kularas. Walau dendam kesumatnya terhadap Tuan Kularas tidak akan habis sampai ke liang kubur namun saat itu Datuk Marajo Sati terpaksa mengikuti ucapan Tua Giehia. Dia bertanya lalu bagaimana dengan orang tua dari Jawa dan perwira dari Cina ini? Mereka harus bertanggung jawab atas kematian beberapa tokoh di negeri ini. Termasuk kematian Sultan Pandu Koalam dan Datuk Panglimo Kayo. Orang Cina ini, saya melihat sendiri dia membunuh Pandeka Bumi Langit dari Sumani. Datuk, semua itu terjadi karena hukum sebab akibat. Tapi biar kita serahkan perkara mereka pada kebijaksanaan Seri Baginda Raja di Pagar Uyung. Ini sungguh sangat tidak adil tiba-tiba Kibonang Talang Ijo berteriak marah. Tua bangka tidak tahu diri. Ingjek sudah memberi kesempatan dan perlindungan padamu. Kalau kau ingin keadilan aku bersedia memberikan yang berkata keras adalah si Kambaman Cuang. Begitu mengakhiri ucapan nenek ini tentang kedua tangannya. Dua tangan melesat panjang, melibat sekujur tubuh Kibonang mulai dari dada sampai ke kaki. Meskipun Kibonang berilmu kepandayan tinggi namun diserang mendadak begitu rupa membuat dia lengah. Apalagi luka dikening dan matanya belum sembuh. Tulang-tulang tubuhnya mulai berkeretakan. Selagi dia berusaha melepaskan diri, si Kambaman Cung berteriak. Ini pembalasan atas kematian saudara kembarku dari mulut si nenek menyembur dua larik cahaya putih perak panas. Kibonang hanya sempat keluarkan keluhan pendek. Kepalanya yang terkena semburan ilmu angin merapi merambah bumi berubah hitam gosong dan mengepulkan asap. Begitu dua tangan yang membelit tubuhnya dilepas, orang tua ini langsung meroboh ke tanah tanpa nyawa lagi. Teng Sien berteriak marah tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia juga tidak melawan sewaktu tua gila mengikat tubuhnya dengan benang kayangan. Pendekar 212 Wiro Sableng memberi isyarat pada si Kambaman Cuang. Lalu pada gurunya dia berkata kek, rasanya urusan sudah selesai, saya dan nenek ini mohon diberi izin untuk meninggalkan tempat ini. Saya berjanji mengunjungi kakek di Gunung Kerinci. Tua gila tersenyum. Dia tidak menjawab. Namun saat itu Wiro mendengar suara menginyang di telinganya. Rupanya kau lebih suka pada nenek poot di sebelahmu daripada gadis Cina itu. Hi, hi, ingat ucapanku tadi malam, wujud asli nenek itu sebenarnya adalah seorang gadis cantik sekali. Kalau kau ingin dia kembali kepada wujudnya semula kau harus mencari tiga buah jambak yang alur putih dan alur merahnya masing-masing berjumlah tujuh. Sebelum memakan tiga buah itu suruh dia membaca ayal kursi tujuh kali. Setelah itu kau akan melihat kekuasaan Tuhan, apa yang akan terjadi atas dirinya. Bisa-bisa kau tidak ingat lagi pulang ke Tanah Jawa. Ha, 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 buah jambak sama dengan jambung bol, terima kasih kek, terima kasih. Izinkan kami pergi. Wiro membungkuk dalam-dalam. Wiro lalu menarik tangan si kambaman cuang. Nenek ini meski bingung mengikut saja. Di tengah jalan dia bertanya. Wiro, aku tidak mendengar gurumu bicara apa-apa. Mengapa kau berulang kali mengucapkan terima kasih? Wiro membuka kopiah hitam pemberian si nenek lalu menggaru kepala. Jambu bol, nek, kata Seng Pendekar. Jambu bol? Apa itu tanya si nenek pula? Sambil tertawa Tawawiro berkata, Nek, aku dan guruku sudah tahu siapakah sebenarnya. Beliau memberitahu Kher untuk mengembalikan wujudmu. Wajah si kambaman cuang berubah memucat kau jangan bergurau. Hanya guruku ingin susu tiga yang tahu keadaan diriku dan satu-satunya orang bisa mengembalikan keadaan diriku dengan mantra petang. Turun ke bumi. Gurumu baru punya susu tiga. Aku punya susu empat. Apa aku tidak lebih hebat? Kau mau lihat susuku yang dua lagi lalu Wiro pura-pura hendak membuka celana hitam yang dikenakannya. Karuan saja si nenek jadi terpekik dan lari meninggalkan Wiro. 15. Pagi itu juga tuanku laras dan perwira muda Teng Sien dalam keadaan diikat benang kayangan dibawa ke pagar ruyung. Sehari kemudian setelah Sri Baginda memimpin pertemuan dengan para tokoh cerdik pandai di kerajaan diambil keputusan. Tuan Kularas Muko Balang dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Pedang Al-Kasar disita dan disimpan di dalam satu ruang rahasia. Selain itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diingini seorang sakti menguras habis seluruh ilmu kepandayan dan kesaktian orang ini. Namun ada satu ilmu terlupa dimusnahkan yaitu ilmu bayangan menipu mata. Baru beberapa lama manusia bermuka belang ini mendekam dalam penjara yang terletak di pinggir timur pagar ruyung pada saat siang berganti malam terjadi kegegeran. Tuan Kularas lenyap, pengawal yang memegang kunci penjara ditemui tewas. Pedang Al-Kasar hilang tak berbekas dari dalam ruang penyimpanan. Apa yang telah terjadi? Dengan mempergunakan ilmu bayangan menipu mata pada saat matahari terbenam Tuan Kularas merubah diri menjadi menyerupai penghulusan kalau kusir kereta yang membawa tua gila ke bukit batu patah. Dia berteriak-teriak minta dikeluarkan. Meskipun tak mengerti bagaimana seng penghulu ada di dalam penjara, pengawal membuka juga pintu ruang tahanan. Begitu keluar Tuan Kularas langsung membunuh pengawal itu lalu masih dalam wujud penghulusan kalau dia menyelingap masuk ke dalam isana dan berhasil menemukan tempat penyimpanan pedang Al-Kasar. Begitu menggenggam gagang pedang, seluruh ilmu kesaktian Tuan Kularas yang sudah dikuras kembali pulih dan berada lagi dalam tubuhnya. Hanya beberapa waktu setelah kaburnya Tuan Kularas dari penjara dan lenyapnya pedang Al-Kasar, pendekar 212 Wirosableng bersama si Kambaman Cuang tengah dalam perjalanan menuju Pagaruyung. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara beduk dipukul orang tiada henti. Tabuh larangan ditabuh orang. Ada satu perkara besar terjadi di Pagaruyung, kata si Kambaman Cuang. Baru saja nenek ini berucap tiba-tiba dari balik kerapatan petohonan di samping kiri mereka terdengar suara dua orang saling membentak dan suara beradunya senjata. Lalu tampak cahaya putih berkelebat beberapa kali disertai suara deru keras. Ujung kain putih yang melingkar di pinggang si Kambaman Cuang mendadak mencuat naik ke udara. Kain putih ini adalah kain yang pernah dipakai untuk membungkus pedang Al-Kausar. Si nenek keluarkan seruan tertahan. Ada apa ngek tanya Wiro? Pedang Al-Kausar, senjata itu ada di dekat sini jawab si Kambaman Cuang. Dia menatap ke arah petohonan. Aku kira. Dari balik petohonan terdengar suara orang menjerit di susu suara orang tertawa. Wiro tidak menunggu si nenek menyelesaikan ucapan. Sekali lompat saja dia sudah berada di balik deretan petohonan. Si Kambaman Cuang mengikuti. Walau keadaan di tempat itu mulai gelap, tapi cukup mudah bagi Wiro dan si nenek mengenali siapa adanya dua orang yang tengah bertarung. Yang di sebelah kanan bukan lain adalah Tuan Kularas Muko Balang, memegang pedang Al-Kausar. Di hadapannya berdiri Sultan Manjingjing Langit. Jubah putihnya di bagian dada robek besar dan ada noda darah. Di tanah tergeletak sedilah lading, golok, saat itu pedang Al-Kausar di tangan Tuan Kularas tengah membabat ke arah leher Sultan Manjingjing Langit. Bagaimana kedua orang itu bisa berada di tempat itu dan terlibat dalam pertarungan? Seperti dituturkan sebelumnya walau Sultan Manjingjing Langit meninggalkan bukit batu patah atas permintaan Tua Gila, namun orang tua yang sangat mendendam terhadap Tuan Kularas ini sambil mencari akal bagaimana caranya dapat menuntut balas, diam-diam mengikuti rombongan Tua Gila ke Pagaruyung. Sewaktu Tuan Kularas melarikan diri dari penjara dan mencuri pedang Al-Kausar dari Istana Pagaruyung, kakak Sultan Panduko Langit yang menemui ajal di tangan Kibonang dan kawan-kawan termasuk Tuan Kularas ini melakukan penguntitan. Saat itu Tuan Kularas telah kembali ke wujudnya yang asli. Sadar kalau ilmu silat dan kesaktiannya berada jauh di bawah Tuan Kularas maka untuk beberapa lama Sultan Manjingjing Alam hanya mengikuti, tidak berani menghadang atau menyerang. Rupanya Tuan Kularas tahu kalau dirinya tengah diikuti orang. Semula dia menyangka orang istana yang menguntit. Padahal saat itu dia tengah bersiap untuk melayang terbang dengan mengandalkan pedang sakti. Dia jadi terkejut dan marah besar ketika melihat ternyata si penguntit adalah Sultan Manjingjing Langit. Tanpa banyak bicara lagi Tuan Kularas pergunakan pedang Al-Kausar untuk menyerang Sultan Manjingjing Langit. Yang diserang keluarkan landing, golok, besar. Namun sekali bentrokan saja senjata Sultan Manjingjing Langit terpental patah sedang ujung pedang Tuan Kularas berhasil melukai dadanya. Serangan berikutnya Tuan Kularas babatkan pedang ke arah leher Sultan Manjingjing Langit yang dalam keadaan terluka dan tidak bersenjata tidak berdaya lagi untuk menyelamatkan diri. Hanya sekejapan lagi pedang Al-Kausar akan menabas putus leher Sultan Manjingjing Langit, tiba-tiba selari kain putih panjang berkelebat di udara, ujungnya memukul badan pedang hingga terpental. Jahanam kurang ajar. Siapa tanda seru bentakan Tuan Kularas terputus ketika dia melihat dua orang yang berdiri di hadapannya. Pemuda berambut panjang dan si nenek bergigi perat. Si pemuda berdiri dengan tangan kiri bertolak pinggang sementara di tangan kanan memegang kain putih panjang. Kalian, Jahanam Kalra. Aku memang sudah lama ingin membantai kalian berdua Tuan Kularas berteriak penuh marah. Secepat kilat dia melompat sembari membabatkan pedang sakti di tangan kanan. Cahaya putih berkilau bertabur, melanda ke arah Wiro dan si Kambaman Cuang. Kedua orang yang diserang begitu merasa sekujur tubuh bergetar oleh sambaran angin senjata lawan dengan cepat bergerak mundur sambil lepaskan dua pukulan tangan kosong bertenaga dalam tinggi yang membuat lawan tergontai-gontai. Tuan Kularas cepat melompat setengah tombak sambil tangan kiri balas menghantam, melepas pukulan sakti bernama Cahaya Gantobisu. Selarik sinar kelabu tanpa suara berkiblat Tuan Kularas lipat gandakan kekuatan pukulannya dengan kelo mendorong badan pedang ke depan. Des. Des si Kambaman Cuang terpekik ketika tubuhnya terpental sampai empat langkah akibat sambaran sinar kelabu. Dada sesak. Diselah bibir kelihatan lelahan darah. Wiro sendiri terhuyung-huyung, dada dan kepala mendenyik nyeri. Dalam keadaan seperti itu Tuan Kularas tidak mensiasiakan kesempatan. Kembali dia menyerbu. Pedang Alkasar berpijar terang di dalam gelapnya malam pertanda Tuan Kularas dalam menyerang mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Tuan Kularas berlaku cerdik. Dia tahu di antara kedua lawannya si nenek lebih rendah ilmu kepandainya dibanding Wiro. Maka serangannya kali ini diarahkan telak-telak pada si Kambaman Cuang. Si nenek yang tengah mengalami sakit akibat luka di dalam ternyata memang agak lalai menghadapi serangan kali ini. Nek, awas pedang teriak Wiro. Tangan kiri didorong ke arah si Kambaman Cuang. Sesiurangin deras membuat tubuh si nenek terjengkang menjauhi pedang sampai dua langkah hingga selamat dari ujung pedang. Namun hebatnya pedang Alkasar, begitu serangan menghantam tempat kosong, senjata sakti ini terus mengejar. Tubuh Tuan Kularas ikut terangkat ke udara. Ujung pedang bergetar berubah menjadi dua belas. Si Kambaman Cuang selit mengetahui mana ujung pedang yang asli mana yang hanya bayangan. Dia meniup, menangkis dengan ilmu angin merapi merambah bumi. Dua larik sinar putih panas menghambur dari dua deretan gigi perak. Namun pedang Alkasar terus melaju, menembus dua larik sinar putih. Betsy nenek terpekek ketika segumpal lambut putihnya putus di babat mata pedang. Selagi dia berusaha menjauhi lawan, pedang Alkasar dengan kecepatan kilat berbalik menyambar ke arah pinggang. Kali ini sama sekali tidak ada kemungkinan bagi si Kambaman Cuang untuk menyelamatkan diri. Sekejapan lagi tubuhnya akan terkutung dua tiba-tiba satu teriakan lantang menggelegar. Kapak Naga Geni 212 cahaya luar biasa terang yang menindih terangnya cahaya pedang Alkasar berkiblat di udara disertai suara mengaung laksana ratusan tawon mengamuk ahawap panas menghampar. Terang Tuan Kularas berseru kaget pedang Alkasar gompal dan terlepas mental dari genggaman tangan kanan. Dia tidak sempat mengetahui senjata apa yang menghantam mental pedang Alkasar karena saat itu juga benda bercahaya putih dan menebar panas telah menyambar ke arah wajahnya. Tuan Kularas berteriak keras. Keraas. Keraak suara teriakan Tuan Kularas putus. Sosoknya seperti dihantam angin perahara, mencelat sejauh tiga tombak, terbanting ke tanah. Kepala hangus dan terbelah mengerikan. Si kamba mancuang dan sutan menjinjing alam terbeliak tak percaya ketika menyaksikan benda yang merenggut nyawa Tuan Kularas itu ternyata adalah sebuah kapak bermata dua terang menyilaukan. Keduanya sampai-sampai berseru karena tercekat kagum ketika melihat bagaimana senjata itu kemudian masuk dan lenyap di dalam dada pendekar 212 Wiro Sableng. Nek, jangan mengong saja. Lekas ambil pedang itu kata Wiro pada si kamba mancuang sambil menunjuk pada pedang Alkasar yang tercampak di tanah. Persetan dengan pedang itu. Jawab si nenek. Aku mau tanya dulu. Kau ini memiliki ilmu setan atau apa? Gila. Bagaimana kapak sebesar itu bisa keluar masuk tubuhmu? Ah, pantas, pantas si Nyeektan dika memanggilmu anak setan Wiro cuma bisa menyengir. Tiba-tiba di kejauhan kelihatan puluhan penunggang kuda membawa obor mendatangi. Orang-orang kerajaan Pagaruyung. Nek, ayo kita cepat pergi dari sini. Wiro tarik lengan si nenek. Keduanya lenyap dalam kegelapan malam meninggalkan sutan manjinjing langit yang terluka yang dalam sakitnya tercengang-cengang menyaksikan apa yang telah terjadi. Bagaimana dengan Teng Sien? Perwira muda kerajaan Tiongkok ini dihukum 10 tahun penjara. Tiga batang emas yang ditemui di balik pakaian Kibonang dan Tuan Kularas disetah oleh kerajaan dan kelak dipergunakan untuk kesejahteraan negeri dan rakyat. Akan halnya rahasia satu peti batangan emas yang disembunyikan oleh Kibonang dan Teng Sien tidak pernah diketahui orang dan tidak pernah terungkap. Pada pertengahan tahun kedua hukuman yang dijalani Teng Sien, dua orang utusan tingkat tinggi dari kerajaan Tiongkok menemui Seri Baginda Raja Pagaruyung. Mengingat persahabatan yang telah terjalin lama antara dua kerajaan serta demi hubungan masa depan yang lebih baik Seri Baginda Raja kemudian membebaskan Teng Sien. Sebagai imbalan kerajaan Tiongkok membeli banyak sekali rempah-rempah serta menghadiahkan berbagai barang seperti pecah belah dan cita serta perhiasan. Beberapa orang pandai di Pagaruyung dikirim ke Tiongkok untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengobatan. Sementara itu Datuk Marajo Sati menceraikan istrinya Gadih Putih Seruni lalu memencilkan diri bertapa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di puncak Gunung Merapi. Tak lama sesudah itu terbetik kabar bahwa Gadih Putih Seruni melangsungkan pernikahan dengan Pakijauhari. Keduanya kemudian meninggalkan Tanah Minang pergi ke Pulau Jawa. Kepada Pakijauhari Putih Seruni memberitahu bahwa sekian lama kerawin dengan Datuk Marajo Sati, Seng Datuk belum pernah menyentuh dirinya. Tentu saja Pakijauhari merasa sangat bahagia mendapatkan istrinya masih seorang anak perawan suci. Akan halnya Chia Suye Kim, gadis Cina ini tidak mau kembali ke negerinya. Dia memilih tetap berada di Tanah Minang dan tinggal di satu tempat sunyi tapi indah di lareng Gunung Singgalang. Dia memakai nama Putih Bungo Sekuntum yaitu nama yang diberikan Datuk Marajo Sati. Sesekali dia menemui ayah angkatnya Datuk Marajo Sati di Gunung Merapi. Dari Seng Datuk gadis ini mendapat banyak sekali ilmu kesaktian. Sebelum meninggalkan Minangkabau, Teng Sien dengan dikawal beberapa orang berkepandaian tinggi dari Kerajaan Pagaruyung diizinkan menemui Putih Bungo Sekuntum di Gunung Singgalang. Atas permintaan Teng Sien, disaksikan orang banyak Putih Bungo Sekuntum dibantu dengan kesaktian yang didapatnya dari Datuk Marajo Sati merubah diri menjadi kupu-kupu besar, lalu kupu-kupu ini berubah ke dalam wujud kupu-kupu batu giyok bermata biru menyala, kupu-kupu metu dewa. Teng Sien merasa gembira. Walau tidak bisa membawa Chia Suyai Kim ke hadapan pangeran di Tiongkok, tapi dia berhasil mendapatkan kembali kupu-kupu metu dewa yang keramat, pusaka utama kerajaan dan menyerahkan pada Kaisar. Untuk keberhasilannya ini Teng Sien dinaikan pangkatnya dua tingkat menjadi perwira tinggi. Akan halnya Datuk Bandarok Putih dan Datuk Kuning Nansabatang tidak terdengar kabar beritanya. Pengganti almarhum Datuk Panglimo Kayo selaku penghulu di Luhak Tanah Datar untuk beberapa lama tidak pernah diangkat. Sedang jabatan Datuk Pucuk Luhak Nanti Goyung dulu di pangku Datuk Marajo Sati dihapuskan. Bagaimana dengan si Kambaman Cuang? Apakah sesuai petunjuk tua gila Wiro berhasil mengembalikan wujud nenek itu ke bentuknya semula yaitu seorang gadis cantik jelita? Lalu bagaimana pula ceritanya dengan denok tuba biru yang dikejar-kejar oleh ingyek susu tigo yang telah menganggapnya sebagai istri? Nantikan kelanjutan kisah riwayat orang-orang tersebut dalam serial khusus. Tamat. Ikuti kisah petualangan pendekar 212 Wiro Sableng dalam judul Malam Jahanam di Mataram. Bumi Mataram dilanda malapetaka mengerikan akibat perbuatan dukun-dukun jayat peliharaan orang-orang yang hendak merebut tahta kerajaan. Orang-orang sakti berkepandaian tinggi yang ada di Mataram tidak mampu menumpas. Mimba yang dikenal dengan julukan Satria Lonceng Dewa hampir berhasil menyelamatkan kerajaan namun harus menghadapi 100 jin perut bumi yang sangat ganas. Satria Belia ini memohon pertolongan Dewa di Kahyangan, mendapat petunjuk satu-satunya orang yang diharapkan bisa menyelamatkan Bumi Mataram adalah seorang pendekar muda yang di dalam tubuhnya tersimpan sebuah senjata sakti mandraguna. Sayangnya Seng Pendekar itu hidup di masa 800 tahun yang akan datang. Mungkinkah dalam keberadaannya yang masih tiada itu dia bisa didatangkan untuk menyelamatkan rakyat dan kerajaan Mataram? Siapakah gerangan adanya pendekar dalam petunjuk para Dewa tersebut?